Cerita kali ini diawali dengan ditunjukkan tokoh utama di film ini yang bernama Mitsuhashi. Dia sedang lamun dan gabut karena kehidupannya yang biasa-biasa aja. Dia berencana untuk pindah sekolah dan akan menjadi preman di sekolah barunya. Lalu dia disuruh ibunya untuk cukur rambut karena dia akan pindah sekolah mulai besok. Sesampainya di tempat cukur, dia bertemu orang yang bernama Ito. Ito mempersilahkan Mitsuhashi untuk masuk dan Ito memilih pergi ke tempat cukur yang lain. Saat Mitsuhashi mau cukur, disini saya dibuat tergejut ya. Ternyata yang menjadi tukang cukur adalah Genji. Dimana Genji ini adalah tokoh utama di film Krojiru. Di film Krojiru, Genji sangat jago bertarung ya. Akan tetapi di film ini, entah kenapa dia menjadi tukang cukur. Mungkin dia sudah tobat dari dunia pergelutan? Entahlah. Setelah selesai cukur, kita ditunjukkan dengan tampilan baru Mitsuhashi yang berambut pirang. Dan dia sudah siap untuk menjadi preman di sekolah barunya. Esok harinya di SMA Nayo, Mitsuhashi dikenalkan oleh seorang guru ke para murid-murid yang lain sebagai siswa baru. Dan untuk nama guru ini, kita sebut saja namanya Pak Parman. Kemudian Pak Parman memberitahu ada satu siswa pindahan lagi yang akan datang. Namun dia terlambat. Mendengar itu, Mitsuhashi kecewa. Kenapa dia juga tidak ikut masuk terlambat? Karena dia berpikir masuk terlambat di hari pertama sekolah itu keren dan terlihat seperti preman. Tidak lama kemudian, siswa pindahan itu datang dan ternyata dia adalah Ito. Dimana Ito, dia merupakan orang yang ditemui Mitsuhashi saat cukur rambut di awal cerita tadi. Mitsuhashi yang takut jika Ito memberitahu ke orang-orang kalau dia baru cukur kemarin, dia malah mengajak Ito ribut. Agar orang-orang di sana pada takut dan yakin bahwa Mitsuhashi adalah seorang preman. Pak Parman yang ada di sana pun malah ketakutan dan tidak berani memisah. Setelah itu, saat di ruang guru, Pak Parman ini sok keren ya. Dia bilang pada semua guru bahwa dia barusan memarai murid pindahan karena berambut pirang. Padahal kenyataannya ya begitulah. Berpindah ke kelas, Mitsuhashi didatangi oleh para preman di sekolah itu. Mereka kesal dengan Mitsuhashi karena gaya rambutnya. Lalu mereka menyeret Mitsuhashi ke atap sekolah untuk diajar di sana. Sesampainya di atap, Mitsuhashi yang ketakutan dia bilang pada para preman kalau dia adalah orang dari Amerika. Oleh sebab itu rambutnya pirang. Namun karena hal itu, para preman malah semakin kesal. Tidak lama kemudian Ito datang dan dia bilang ke para preman menindas orang lemah adalah tindakan yang buruk. Mitsuhashi yang mendengar itu, dia malah marah kepada Ito karena dibilang lemah. Mereka berdua malah ribut sendiri. Para preman yang merasa dicuekin, mereka marah dan menghampiri Mitsuhashi dan Ito untuk menghajar mereka. Dan pertarungan epik antara dua orang melawan sepuluh orang dimulai. Entah kenapa, padahal mereka cuma jotos sambil merem aja bisa menang. Bahkan Ito gak sadar kalau musuhnya sudah tepar semua. Oleh karena hal ini, Mitsuhashi dan Ito mereka yakin bahwa diri mereka kuat dan cocok menjadi preman. Dan mulai sekarang, mereka berdua akan menjadi teman. Semenjak kejadian itu, semua orang di sekolah mulai menghormati Ito dan Mitsuhashi. Dan bahkan para preman di SMA Nayo, mereka sekarang memutuskan untuk menjadi anak buahnya Mitsuhashi dan Ito. Kemudian saat istirahat makan siang, Mitsuhashi didatangi orang yang diajarnya kemarin. Dia bernama Sakawa. Dan mulai dari sekarang, Sakawa akan menjadikan Mitsuhashi sebagai bosnya. Sakawa juga memberitahu, di luar sekolah ada siswi dari SMA Shiren yang ingin menemui Mitsuhashi. Namun saat Sakawa bilang wanita itu kurang cantik, Mitsuhashi malah menyuruh Ito untuk menemuinya. Lalu Ito keluar untuk menemui wanita tersebut. Karena Mitsuhashi dan Ito sudah terkenal dengan mengalahkan 10 orang dengan mudah, wanita itu meminta bantuan pada Ito untuk menolongnya melawan preman dari sekolah lain. Namun Ito menolaknya. Tidak lama kemudian, muncul lagi dua teman dari wanita itu. Mereka bernama Kyoko dan Akemi. Melihat Kyoko, Ito langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Lalu tiba-tiba, Mitsuhashi juga ikut nimbrung dan mengajak kedua wanita itu untuk ngobrol di kafe. Saat di kafe, Kyoko dan Akemi memberitahukan masalahnya. Mitsuhashi pun akan membantunya akan tetapi dengan satu syarat. Yaitu setelah selesai, dia akan memegang opaya-nya Kyoko. Karena sudah tidak ada pilihan lagi, Kyoko pun setuju. Kemudian Mitsuhashi dan Ito ke SMA Shiren dan menyamar sebagai wanita. Di sini kocaknya, Mitsuhashi malah menggoda Ito dengan bilang bahwa Ito manis dan cocok berdandan seperti wanita. Sedangkan di depan SMA Shiren, sudah banyak preman yang bersiap untuk menangkap Kyoko. Lalu Mitsuhashi dan Ito menemui mereka. Mereka menggoda para preman itu. Dan ketika para preman lengah, Mitsuhashi dan Ito menendang si otongnya para preman. Mereka berdua pun berhasil mengusir para preman. Kyoko dan para siswi yang lain kagum dengan kemampuan Mitsuhashi dan Ito. Lalu Mitsuhashi menagih janjinya, yaitu memegang opaya-nya Kyoko. Namun di sini, Mitsuhashi dihentikan oleh Ito karena masalah ini belum berakhir. Dan bisa jadi mereka akan kembali lagi. Esok harinya saat mau menuju sekolah, Ito bilang pada Mitsuhashi bahwa dia tidak suka cara bertarung Mitsuhashi yang licik dengan menendang si otong. Namun Mitsuhashi tidak terima dan dia bilang dalam pertarungan yang terpenting adalah kemenangan, entah cara apapun yang digunakan. Karena berbeda pendapat, mereka berdua pun berdebat. Setelah sampai di sekolah, Mitsuhashi dihampiri oleh para siswi dari SMA Shiren. Mereka meminta bantuan pada Mitsuhashi untuk menyelamatkan Kyoko yang diculik oleh Yakuza. Dimana diketahui, ternyata pereman SMA yang kemarin dihajar oleh Mitsuhashi dan Ito adalah anak buahnya Yakuza. Mitsuhashi yang mendengar nama Yakuza, dia takut ya. Namun Ito yang suka dengan Kyoko, dia memilih untuk menyelamatkan Kyoko seorang diri. Saat jam pelajaran, Mitsuhashi ini malah makan siang ya. Dan dia kepikiran dengan Ito yang pergi menghadapi Yakuza sendirian. Lalu Mitsuhashi izin pada guru untuk pulang terlebih dahulu dengan alasan sakit. Mitsuhashi pergi ke tempat Ito dengan membawa sebuah gurubak. Saat di perjalanan, Mitsuhashi secara tidak sengaja dia menendang kaleng dan terkena kepala seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Imai, ketua pereman dari SMA Beniko. Sedangkan yang di samping Imai bernama Tanigawa. Imai marah dan menantang Mitsuhashi untuk bertarung. Karena hal ini, perjalanan Mitsuhashi untuk membantu Ito melawan Yakuza jadi terlambat. Lalu Mitsuhashi punya rencana cerdik. Dia bilang ke Imai, jika dirinya kuat, dia harus bisa membawa gurubak ini dari SMA Beniko dan kembali lagi ke sini. Dan konyolnya di sini, Imai malah menyetujui tantangan Mitsuhashi dan dia melakukannya seakan-akan dirinya kuat. Di tempat lain, tempatnya di sebuah gedung kosong. Para Yakuza akan mencekoki Kyoko dengan narkoboy agar Kyoko berhalusinasi. Kyoko ternyata lumayan kuat ya. Dia bisa memberi perlawanan pada Yakuza. Namun karena jumlah Yakuza lebih banyak, dia kalah dan dia dikunci di sebuah loker. Tidak lama kemudian, Ito datang untuk menyelamatkan Kyoko. Ito pun akan duel satu lawan satu melawan pemimpin Yakuza tersebut. Adegan berpindah ke Imai yang sudah menyelesaikan tantangan dari Mitsuhashi. Lalu Mitsuhashi menyuruh Imai menuju ke arahnya untuk berduel. Saat Imai menuju ke arah Mitsuhashi, dia malah terjatuh di sebuah lubang. Dan ternyata lubang itu sudah disiapkan oleh Mitsuhashi saat Imai sedang pergi. Bisa dibilang Mitsuhashi ini petarung yang cerdik ya. Lalu Mitsuhashi menyuruh Imai untuk menunggunya di sini karena Mitsuhashi sedang ada urusan penting. Kembali lagi ke Ito, dia sudah dikalahkan oleh para Yakuza. Walaupun begitu, dia tetap melindungi Kyoko. Kyoko yang melihat perjuangan itu, sepertinya dia jadi suka dengan Ito. Tidak lama kemudian, para Yakuza dikecutkan dengan serangan dadakan dari Mitsuhashi dan para siswi SMA Sherin. Mereka mengganggu penglihatan para Yakuza menggunakan sebuah asap dari alat pemadam kebakaran. Dan ternyata, isi gerubak yang dibawa oleh Mitsuhashi tadi adalah alat pemadam kebakaran. Ito dan Mitsuhashi berhasil menghajar para Yakuza. Dan akhirnya mereka berhasil menang. Setelah berhasil menyelamatkan Kyoko, Kyoko berterima kasih pada Mitsuhashi dan Ito dan mengajak untuk berpelukan. Mitsuhashi pun senang ya, dan dia bersiap untuk memeluk Kyoko. Namun ternyata, yang ingin dipeluk Kyoko adalah Ito. Mitsuhashi pun kesal ya, dan dia bertingkah kocak seperti orang gile. Lalu pemimpin Yakuza yang setengah sadar, dia bilang bahwa semua ini belum selesai. Dan para Yakuza akan mencari mereka. Mendengar itu, Mitsuhashi dan Ito ketakutan. Lalu mereka punya ide untuk memaluskan namanya. Mereka berdua bilang pada pemimpin Yakuza itu, kalau nama Mitsuhashi adalah Ishibashi, sedangkan Ito adalah Yoshimura. Saat mereka dalam perjalanan pulang, Mitsuhashi dan Ito didatangi oleh para preman dari sekolah lain. Semenjak mereka berdua berhasil mengalahkan 10 orang, kini mereka diincar oleh para preman yang ingin menaikkan statusnya. Tidak lama kemudian muncul wanita yang mengalahkan para preman itu dengan mudah. Dan ternyata, wanita ini adalah teman sekolah dari Mitsuhashi, dan dia bernama Riko. Di sisi lain, Imei dan Tanigawa ternyata mereka berdua masih menunggu kedatangan Mitsuhashi. Niat bener ya nunggunya? Esok harinya, kita ditunjukkan dengan Yakuza yang sedang bersama ketua preman dari SMA Keiji. Kedua preman itu bernama Satoshi dan Sagara. Yakuza itu menyeru Satoshi dan Sagara untuk menghabisi seseorang yang bernama Ishibashi dan Yoshimura. Dimana orang yang mereka cari sebenarnya adalah Mitsuhashi dan Ito. Film ditutup dengan Ito yang mendapatkan bekal dari Kyoko. Mitsuhashi yang melihat itu dia iri ya, dan dia berebutan bekal itu dengan Ito. Di saat itu juga, ketua komite sekolah datang untuk menghentikan perkelaian ini. Dan tidak lain tidak bukan, ketua komite sekolah adalah Riko. Dan Kyokara Orewa episode 1 berakhir. Cerita pada episode kedua kali ini diawali dengan ditunjukkannya Mitsuhashi dan Ito yang sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Mereka berdua secara kebetulan melihat Riko. Mitsuhashi yang masih kesal dengan Riko karena masalah bekal kemarin, dia dengan sengaja menyenggol Riko. Riko kesal ya, karena Mitsuhashi tidak mau minta maaf. Mereka berdebat dan terjadi pertarungan. Namun di sini, Mitsuhashi hanya menghindar saja dan tidak menyerang. Dan secara tidak sengaja, Mitsuhashi melihat isi roknya Riko. Setelah pertarungan itu, Riko pergi. Dan karena pertarungan itu, Mitsuhashi mulai jatuh cinta dengan Riko. Malam harinya, saat makan malam di rumah, Mitsuhashi ini tidak fokus ya. Dan orang tuanya menganggap Mitsuhashi ini sedang jatuh cinta. Namun saat ditanya tentang jatuh cinta, Mitsuhashi ini malah salting. Esok harinya, saat di sekolah, Pak Parman memberitahu jika ada siswa sekolah ini yang bernama Ishibashi dan Yoshimura yang terlibat masalah dengan Yakuza. Di sini itu ketakutan ya. Namun Mitsuhashi yang sedang dimabuk cinta, dia tidak fokus dan tidak mendengarkan info dari Pak Parman. Kemudian saat pulang sekolah, Mitsuhashi ini, dia kelihatan senang banget ya. Bisa dilihat dari gayanya berjalan. Sedangkan itu, dia mengikuti Mitsuhashi karena heran kenapa hari ini Mitsuhashi bisa senang banget. Padahal mereka sedang diincar oleh para Yakuza. Dan di sisi lain, Kyoko sedang mengajar para siswi dari SMA lain. Di sini terlihat sifat Kyoko yang sangat berbar. Dan secara kebetulan, itu yang mengikuti Mitsuhashi, dia melihat Kyoko. Saat melihat itu, sifat Kyoko berubah 180 derajat dari yang berbar menjadi kalem. Itu heran ya dengan Kyoko yang merokok. Kyoko menjelaskan rokok itu cuma bohongan. Dan ternyata isinya cuma coklat. Hmm, jadi teringat permen rokok waktu SD. Setelah itu, itu pergi untuk mencari Mitsuhashi lagi. Dan setelah itu pergi, kocaknya, sifat Kyoko kembali berbar lagi ya. Kembali lagi ke Mitsuhashi, dia melihat Riko yang sedang dibawa oleh para preman. Karena Mitsuhashi penasaran, dia pun mengikuti Riko. Sedangkan itu, dia kembali mencari Mitsuhashi. Namun saat di jalan, dia melihat preman SMA Kehisa yang di mana mereka adalah anak buahnya Yakuza. Dan ternyata mereka sedang mencari Ishibashi dan Yoshimura. Ito pun memilih pergi daripada terkena masalah. Di sisi lain, Mitsuhashi sudah sampai di tempat para preman yang membawa Riko. Mitsuhashi menolong Riko dengan trik cerdik seperti biasa. Dia melemparkan telur ke para preman. Namun ada satu preman yang membawa pisau dan menyantara Riko. Untungnya Mitsuhashi berhasil menyelamatkan Riko dan membawanya pergi. Tidak lama kemudian, Ito datang. Sementara itu, Mitsuhashi yang melihat tangannya Riko terkena pisau, dia marah dan langsung mendatangi para preman. Dia memancing para preman ke tempat yang sudah disiapkan jebakan. Dan saat mereka terkena jebakan, Mitsuhashi memukuli semua preman tersebut. Namun Riko datang dan menghentikan Mitsuhashi. Riko menjelaskan, para preman ini adalah murid ayahnya, di mana ayahnya Riko adalah seorang guru di sekolah Duju. Lalu Mitsuhashi dibawa ke Duju milik ayahnya Riko. Dan di sini diceritakan, ternyata Riko cuma mengetes kemampuan Mitsuhashi apakah dia benar-benar kuat. Lalu ayahnya Riko meminta bantuan pada Mitsuhashi untuk melawan Duju dari sekolah lain. Ayahnya Riko menceritakan, ada sekolah Duju lain yang menantang Dujunya untuk berduel. Dan yang kalah, Dujunya harus dibubarkan. Dan duel itu akan dilakukan hari ini. Di mana duel ini akan menurunkan 5 orang perwakilan dari setiap Duju. Ayahnya Riko meminta bantuan pada Mitsuhashi dan Ito untuk menjadi perwakilan Dujunya. Ito menerimanya, namun Mitsuhashi menolak dan dia memilih untuk pergi. Saat dia mau pergi, Imai dan Tanigawa datang dan mereka berdua ternyata juga akan menjadi perwakilan dari Duju ayahnya Riko. Tujuan Imai membantu Duju ayahnya Riko, sebenarnya dia hanya ingin mendapat perhatian dari Riko. Dikarenakan dia juga suka dengan Riko. Bahkan karena saking semangatnya ingin membantu, dia sampai lupa pakai celana. Tidak lama kemudian, Pak Parman datang. Karena dia guru yang baik ya, dia akan menjadi perwakilan untuk membantu Duju milik ayahnya Riko. Sebenarnya Pak Parman ini takut bertarung ya, namun karena dia malu, jika dilihat murid-muridnya kalau dia lemah, terpaksa ya dia ikut bertarung. Dan sudah diputuskan kelima orang yang akan mewakili Duju ayahnya Riko. Mereka adalah Ito, Riko, Pak Parman, Imai dan Tanigawa. Akan tetapi entah kenapa, Mitsuhashi memutuskan kembali dan dia akan ikut bertarung untuk menggantikan posisinya Riko. Namun Riko kesal dengan Mitsuhashi yang omongannya mencela-mencele dan dia langsung membanting Mitsuhashi. Melihat Mitsuhashi kalah dari wanita, Imai dan Tanigawa menertawai Mitsuhashi. Mitsuhashi yang kesal, dia bangkit dan bertarung dengan Riko. Mitsuhashi berhasil mengungguli Riko dalam pertarungan. Lalu dia bilang pada Riko, kalau dia tidak ingin melihat Riko terluka. Namun ayahnya Riko menendang Mitsuhashi, karena dia mengira Mitsuhashi ini mau memukul anaknya. Namun di sini, akhirnya Riko mengakui kemampuan Mitsuhashi. Di saat itu juga, Bu Susi yang merupakan wali kelas dari Riko, dia datang untuk menemui muridnya. Pak Parman yang suka dengan Bu Susi, dia ini sok keren di depannya dengan menunjukkan jurus tujunya. Berpindah ke Ito, dia menanyakan alasan Mitsuhashi kenapa berubah pikiran. Lalu Mitsuhashi memberitahu bahwa dia takut jika doju ayahnya Riko kalah. Karena saat di perjalanan pulang, dia melihat perwakilan doju dari musuh yang sangat kuat dan bisa mengejar para preman dengan brutal. Singkat cerita, pertandingan dimulai. Pak Parman ini konyol ya. Dia melihat ada musuh yang terlihat lemah dan dia langsung memilih orang itu untuk menjadi lawannya. Akan tetapi, saat bertarung, Pak Parman kalah hanya dengan satu pukulan saja. Dan untuk pertandingan selanjutnya, yang akan turun tangan adalah Imai. Imai mengalahkan musuhnya dengan satu pukulan. Ternyata Imai ini kuat juga ya. Bahkan pemimpin doju musuh sampai kaget. Imai berhasil mengalahkan semua perwakilan musuh dan kini hanya tersisa satu orang. Dimana dia merupakan pertarung terkuat dari musuh. Kita sebut saja namanya Bambang. Pertarungan antara Bambang melawan Imai dimulai. Imai kalah melawan Bambang. Dan saat Imai sudah terjatuh, Bambang meludai Imai. Namun itu menghentikan dengan tangannya. Dan di sini konyolnya, Mitsuhashi langsung membersihkan tangannya itu dengan sikat WC. Padahal kan bisa pakai tisu, konyol emang. Dan untuk pertarungan selanjutnya, antara Bambang melawan Ito. Dalam pertarungan ini, Ito lebih mendominasi. Lalu Bambang mendapat saran dari pelatihnya untuk tenang dan menggunakan ilmu bila dirinya. Atas saran dari pelatihnya, Bambang sekarang unggul dan bahkan dia bisa menendang lehernya itu. Namun bagi Ito, tendangan Ito tidak terasa apa-apa. Ito menyerang balik dan Bambang pun kabur keluar arena agar pertarungan dihentikan. Kemudian saat Ito lengah, Bambang dengan liciknya, dia menyerang dari belakang dan serangannya mengenai kelopak matanya Ito. Sehingga membuat penglihatan Ito terganggu. Melihat perbuatan curang dari Bambang, Mitsuhashi marah dan saking semangatnya mau menghajar Bambang, Mitsuhashi ini malah melompat dan kepalanya terkena atap. Walaupun Ito kesusahan melihat, dia tetap akan melanjutkan pertarungannya. Namun tentu saja, karena tidak bisa melihat, akhirnya Ito kewalahan. Saat Bambang mau memberikan pukulan terakhirnya, Mitsuhashi dengan sigap menghentikan pukulannya Bambang. Dan dia langsung memukul wajahnya Bambang. Dan untuk pertarungan selanjutnya adalah Bambang melawan Mitsuhashi. Dan kali ini, kita akan ditunjukkan aksi dari Mitsuhashi yang sangat tak terduga. Mari kita saksikan bersama-sama. Dan karena Mitsuhashi berhasil mengalahkan Bambang, pertarungan ini pun dimenangkan oleh doju ayahnya Riko. Dan karena hal itu, sepertinya Riko jadi jatuh cinta dengan Mitsuhashi. Esok harinya saat di sekolah, Pak Parman ini sok keren lagi ya. Dia menceritakan bahwa dia telah membantu muridnya dalam pertarungan doju. Padahal dia cuma dikalahkan hanya dengan satu pukulan saja. Berpindah ke kelas, Mitsuhashi didatangi Riko. Karena Riko suka dengan Mitsuhashi ya. Dia membuatkan bekal makan siang untuk Mitsuhashi. Dan karena hal itu, Mitsuhashi jadi salting. Dan Kyokaro arewa episode 2 berakhir. Pada awal episode ketiga ini, kita ditunjukkan dengan Riko yang melihat Mitsuhashi sedang membaca buku komik. Karena kelas mau dimulai, Riko mengajak Mitsuhashi untuk segera berangkat. Namun Mitsuhashi malah kesal dengan Riko karena menggagunya membaca. Mereka pun bertengkar dan Riko memarahi Mitsuhashi karena membaca komik tanpa membelinya. Tidak lama kemudian, pemilik toko datang. Awalnya Riko senang karena dia mengira pemilik toko akan memarahi Mitsuhashi. Namun ternyata, pemilik toko ini malah akrab dengan Mitsuhashi. Melihat itu, Riko kesal ya dan dia memilih untuk pergi. Di sisi lain, ternyata Imai dan Tanigawa memperhatikan Riko sejak tadi. Lalu Imai menghampiri Riko. Di sini, Imai menembak Riko ya. Namun Riko menolak dengan alasan, sudah ada pria yang dia suka. Imai mencoba menebak siapa pria yang Riko suka. Dia menebak namun tebakannya salah semua. Awalnya, Imai tidak mau menanyakan tentang Mitsuhashi. Namun karena jawaban Riko yang tidak pasti, akhirnya Imai menanyakan apakah Mitsuhashi orang yang dia suka. Riko pun menjawab dengan bahagia. Karena hal itu, Imai sedih ya. Karena orang yang disukai Riko, ternyata adalah Mitsuhashi. Dimana Mitsuhashi ini adalah rivalnya. Dia melemparkan batu untuk melampiaskan kesediannya. Namun secara tidak sengaja, lemparannya mengenai siswa dari SMA Akeisha. Dimana SMA Akeisha adalah sekolah preman terkuat di film ini. Berpindah ke atas jembatan, Imai yang sedang kesal, dia akan melawan dua siswa dari SMA Akeisha. Imai menjatuhkan musuhnya dengan mudiah. Namun ada satu anak dari Akeisha yang berhasil kabur. Dia kabur ke sekolahnya dan melaporkan pada busnya, yaitu Satoshi. Mendengar temannya ditinggal, Satoshi marah dan langsung mengejarnya. Satoshi menyuruh anabuhnya untuk mencari Imai dan membawanya ke sini. Namun di sini, Sagara yang merupakan wakil ketua, dia bernisiatif menawarkan diri untuk mencari Imai. Sagara yang melihat Satoshi sedang kesal, dia pun mengajaknya pergi untuk mencari makan. Beberapa saat kemudian, Tanigawa didatangi para siswa dari SMA Akeisha. Lalu dia dipukuli oleh Sagara. Untungnya Imai datang untuk menolong Tanigawa. Kemudian, Sagara mengajak Imai untuk berduel di tempat lain. Saat di tengah perjalanan, Sagara dengan liciknya, dia memukul Imai dari belakang dengan sebuah kayu. Imai yang terluka, dia dapat dengan mudah dikalahkan oleh Sagara. Sagara merasa senang karena bisa menghajar Imai. Namun tiba-tiba, Mitsuhashi berhasil mengalahkan Sagara dengan cara unik seperti biasa. Kemudian, Mitsuhashi menghajar ketiga teman Sagara yang lain. Tidak lama kemudian, Imai bangkit dan dia berterima kasih kepada Mitsuhashi karena telah ditolong. Namun ternyata, para siswa Akeisha yang lain sudah datang dengan dipimpin oleh Satoshi dan mengepung mereka berdua. Satoshi menanyakan siapa yang telah mengalahkan Sagara. Lalu Imai menjawab kalau dirinya lah yang telah mengalahkan Sagara. Tujuan Imai berbohong agar Mitsuhashi bisa lari. Namun Mitsuhashi ini tidak bisa membaca maksud dari Imai ya. Dan Mitsuhashi malah mengaku kalau dia yang mengalahkan Sagara. Mitsuhashi dan Imai malah berdebat. Kemudian saat Satoshi lengah, Mitsuhashi langsung memukul wajahnya. Namun pukulannya Mitsuhashi tidak membuat Satoshi bergerak sedikit pun. Mitsuhashi panik, lalu dia membohongi mereka agar bisa kabur. Mereka memang sempat berhasil kabur. Namun tidak lama kemudian, mereka dikepung dan ditangkap oleh para siswa Akeisha. Untungnya polisi datang dan membuat para siswa Akeisha kabur. Imai dan Mitsuhashi lari dari kejaran polisi dan mereka sampai di gang buntu. Karena Mitsuhashi tidak mau ditangkap polisi ya. Dia mengumpankan Imai dan mendorongnya ke sungai agar polisi menyelamatkan Imai. Dan karena hal itu, akhirnya Mitsuhashi berhasil lolos dari polisi. Sedangkan di sisi lain, Satoshi tiba-tiba oleng karena efek pukulan dari Mitsuhashi tadi. Dan karena hal ini, akhirnya dia sadar bahwa Ishibashi dan Yoshimura yang sebenarnya mereka cari adalah Mitsuhashi. Esok harinya saat di atap sekolah, Mitsuhashi ini pusing ya. Karena sudah mencari masalah dengan SMA Akeisha. Tidak lama kemudian, Pak Parman datang untuk menghibur Mitsuhashi. Dia menyuruh Mitsuhashi untuk menceritakan masalahnya. Namun saat Mitsuhashi bilang bermasalah dengan SMA Akeisha, Pak Parman ini kaget ya. Dan terlihat, sepertinya dia juga takut. Namun agar terlihat keren di depan muridnya, Pak Parman bilang akan membantu Mitsuhashi. Dan Pak Parman juga menunjukkan gaya khasnya. Kemudian saat pulang sekolah, Riko mengambil Mitsuhashi untuk mengajaknya membeli DVD lagu di toko. Namun Mitsuhashi menolak dan menyuruh Riko untuk segera pulang ke rumah. Sebenarnya di sini Mitsuhashi takut ya. Jika Riko bersamanya, dia juga akan terseret masalah dengan SMA Akeisha. Sedangkan di sisi lain, para siswa Akeisha yang dipimpin oleh Sagara, mereka memukul siswa dari SMA Nayo dan bertanya di mana Mitsuhashi. Untungnya di saat itu juga, Kyoko datang untuk menyelamatkan anak tersebut. Kyoko mengajar anak buah Sagara dengan sangat berbar. Namun saat dia mau memukul Sagara, Sagara menghentikan pukulan Kyoko dengan sangat mudah. Dan secara kebetulan, itu datang dan dia melihat Kyoko yang terlibat dalam perkelayaan pria. Sementara itu, saat Kyoko melihat itu, sifatnya langsung berubah kalem ya. Mereka pun langsung pergi dan mencuekin Sagara. Lalu Sagara bertanya pada Ito di mana Mitsuhashi. Mendengar itu, Ito langsung berhenti dan menyuruh Kyoko untuk pergi terlebih dahulu. Saat Ito sedang berbicara dan mau berbalik badan, ternyata Sagara sudah membawa kayu dan dia langsung memukul kepalanya Ito. Ito yang masih lemas karena dipukul, dia dapat dengan mudah diajar oleh Sagara. Lalu Sagara pergi untuk menemui teman-temannya dan dia membanggakan dirinya karena telah mengalahkan Ito. Akan tetapi dia tidak tahu kalau Ito mengikutinya dan Ito membalas Sagara dengan memukulkan kayu ke kepalanya. Ito dengan seorang diri, dia melawan para siswa dari SMA Akeisa. Saat Ito mengejar para siswa Akeisa, Tiba-tiba dari belakang, Sagara memukul Ito dengan sebuah botol. Walaupun terluka parah, Ito masih bangkit dan bahkan dia bisa mengalahkan Sagara. Akan tetapi tidak lama kemudian, Satoshi datang. Karena itu terluka, dia dikalahkan dengan mudah oleh Satoshi. Saat Satoshi mau memberikan pukulan terakhirnya, Ito bangkit dan menyerang balik Satoshi. Saat melihat Ito yang sudah terluka parah, Sagara menawarkan dirinya untuk menggantikan Satoshi menghabisi Ito. Satoshi pun pergi dan menyerahkan Ito pada Sagara. Ito diajar habis-habisan oleh Sagara. Tidak lama kemudian, Kyoko ditangkap oleh anak buahnya Sagara. Sagara menyuruh Ito untuk bersujud jika ingin Kyoko selamat. Karena tidak ada pilihan lagi, Ito terpaksa bersujud. Namun di saat itu juga, Mitsuhashi datang dan dia langsung menerjang Sagara dengan tendangannya. Beberapa saat kemudian, Imai juga datang untuk membantu. Sagara yang panik, dia memilih untuk kabur. Mitsuhashi pun mengejarnya. Sedangkan Ito dan Imai, mereka akan mengurus anak buahnya Sagara. Ito yang sebelumnya terluka, dia mendapatkan kekuatan dari Kyoko. Mari kita saksikan cara Kyoko memberikan kekuatan pada Ito. Mitsuhashi mengejar Sagara, lalu Sagara bersembunyi dan dia sudah menyiapkan besi untuk melancarkan serangan kejutan. Namun ternyata, Mitsuhashi sudah tahu rencana Sagara dan dia menyerang Sagara dari belakang sampai membuatnya pingsan. Untuk masalah cerdik, tentu saja ya, Mitsuhashi ini lebih cerdik. Setelah itu, Mitsuhashi menemui Ito dan Imai di sebuah gudang. Namun di saat itu juga, Satoshi berhasil menemukan mereka dan Satoshi mengajak Mitsuhashi untuk berduel satu lawan satu. Tidak lama kemudian, Riko datang bersama dengan ayahnya. Dan ayahnya Riko akan menggantikan Mitsuhashi untuk melawan Satoshi. Awalnya, saya mengira ayahnya Riko ini kuat ya. Namun ternyata, dia dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Hmm, benar-benar gigi. Tidak guna. Setelah kejadian yang tidak penting tadi, akhirnya, duel Satoshi melawan Mitsuhashi dimulai. Saya tidak menyangka ya, walaupun Mitsuhashi tidak pakai cara licik seperti biasa, dia bisa mengimbangi Satoshi. Akan tetapi, di saat soru-sorunya pertarungan, Pak Parman dan para guru yang lain datang dengan seragam yang lumayan keren. Dan mereka akan membantu Mitsuhashi. Namun konyolnya di sini, ada guru yang menelpon polisi, sehingga mereka semua panik jika tertangkap dan terpaksa mereka kabur. Dan karena hal itu, pertarungan pun berakhir. Esok harinya di atap sekolah, Mitsuhashi dan Ito sedang membahas nasib mereka ke depannya karena telah membuat masalah dengan SMA Akeisa. Tidak lama kemudian, Riko datang dan dia memberitahu SMA Akeisa sudah diamankan oleh polisi. Mendengar itu, Mitsuhashi dan Ito lega ya, karena untuk sementara waktu, mereka tidak akan melawan SMA Akeisa. Dan dengan ini, film Kyukara Orewa episode 3 berakhir. Pada awal episode keempat ini, kita ditunjukkan dengan Imai yang sedang galau karena cintanya telah ditolak oleh Riko. Dan ditambah lagi, di depan matanya, banyak orang yang pacaran. Tambah panas gak tuh? Lalu Tanigawa menyuruh Imai untuk menjadi fucek boy. Imai memulai aksinya dengan menggoda dua wanita di depannya. Akan tetapi, kedua wanita itu malah menganggap Imai aneh dan mereka langsung pergi. Sementara itu, dari belakang Imai, ternyata Mitsuhashi dan Ito melihat kejadian itu. Mereka pun ngakak ya, karena Imai dicuekin oleh wanita. Karena ditertawakan oleh Mitsuhashi, Imai jadi sangat malu ya. Namun, secara tak terduga, Imai dicekat oleh Akemi dan Akemi memberikannya surat cinta. Imai gak nyangka jika ada wanita yang memberikannya surat cinta. Bahkan saking gak nyangkanya, sampai-sampai dia pingsan. Singkat cerita, Imai dan Akemi kencan di kafe. Karena Imai bingung mau ngomong apa ya, dia dengan konyolnya malah mengajak Akemi untuk adu panco. Dan anehnya, Akemi ini mengiakan ajakan Imai. Sebenarnya, tujuan Imai adu panco, dia cuma ingin tangannya dipegang oleh wanita. Namun, karena adu panco itu, Akemi jadi tambah suka dengan Imai. Tidak berhenti sampai di situ, sekarang Imai malah mengajak Akemi untuk adu sumo. Dan parahnya lagi, Akemi ini mau lagi loh. Tanigawa yang melihat itu, dia berpikir, mereka berdua memang pasangan yang serasi. Tidak lama kemudian, Mitsuhashi dan teman-temannya datang. Mitsuhashi ini terlihat gak rela banget ya, jika Imai berkencan dengan wanita. Lalu, Riko mengajak Mitsuhashi untuk pergi dan tidak mengganggu mereka berdua. Setelah mereka pergi, Imai dan Akemi melanjutkan ngobrol mereka. Akemi bertanya pada Imai apakah dia sudah punya pacar. Dan Imai pun menjawab, Hmm, bisa juga nih, Opil Naga. Sementara itu, Mitsuhashi yang gak rela Imai berkencan dengan wanita, dia memutuskan untuk kembali mendatangi Imai dan Akemi lagi. Ito sempat mau menghentikannya, namun Riko bilang pada Ito untuk membiarkannya saja. Kemudian mereka lanjut jalan berdua. Namun di seberang jalan, Kyoko secara tidak sengaja dia melihat Ito dan Riko jalan berdua. Dan Kyoko mengira Ito sedang selingkuh. Di tempat lain, saat Imai dan Akemi sedang jalan di taman, tiba-tiba Mitsuhashi datang dan dia melakukan salto. Akemi pun terpukau dengan aksi Mitsuhashi. Imai gak mau kalah ya, dia langsung melakukan rol depan. Namun apesnya, saat melakukan rol depan, punggungnya terkena kotoran anjing. Namun gak disangka, karena hal itu, Akemi malah menganggap kalau Imai adalah orang yang lucu. Mitsuhashi pun semakin iri dan panik. Malam harinya, saat di kamar Mitsuhashi, kedua orang tua Mitsuhashi mengintip Mitsuhashi yang sedang belajar. Dan mereka senang karena ini merupakan kejadian yang langka. Namun ternyata, Mitsuhashi tidak sedang belajar, melainkan dia sedang menyantet Imai. Esok harinya, Mitsuhashi terlihat lemas, karena semalaman dia tidak tidur karena menyantet Imai. Namun tidak lama kemudian, dia melihat Imai yang jalan dengan Akemi. Mitsuhashi kesal ya, karena usahanya menyantet Imai semalaman ternyata sia-sia. Dan dia langsung melemparkan kaleng ke kepalanya Imai. Namun Imai tidak menghiraukan Mitsuhashi dan tetap jalan seperti biasa. Melihat itu, Mitsuhashi semakin kesal dan dia melemparkan tutup tong sampah ke kepalanya Imai. Lagi-lagi, Imai tetap santai dan tetap jalan seperti biasa. Lalu Akemi yang heran, dia bertanya pada Imai karena kepalanya telah dilempar oleh Mitsuhashi. Namun Imai malah mencuekin Mitsuhashi dengan bilang apa itu Mitsuhashi? Apakah sejenis makanan? Mendengar perkataan Imai, Mitsuhashi jadi frustasia karena dia telah dicuekin oleh Imai. Bahkan saking frustasinya, di saat jam pelajaran, Mitsuhashi bertanya pada Pak Parman tentang masalah percintaan. Berpindah ke tempat lain, kita ditunjukkan dengan Kyoko yang terlihat kelengar karena itu jalan dengan wanita lain. Akemi mengira Kyoko ini lapar ya dan dia menyuruh para anak buahnya untuk memberikan bekalnya ke Kyoko. Kemudian Kyoko bilang ke Akemi kalau itu selingkuh. Setelah itu, ketika pulang sekolah, Mitsuhashi dan Ito mereka melihat Akemi yang sedang bersama pria lain. Mitsuhashi dan Ito malah ngakak ya karena Imai sudah diselingkuhi oleh Akemi. Sore harinya, Imai dan Akemi sedang kencan di kafe dan ternyata Mitsuhashi dan Ito mengawasi mereka. Di sini ada adegan konyol ya. Imai yang mencium parfumnya Akemi, dia menghirupnya, bahkan saking kuatnya menghirup, rambutnya Akemi sampai masuk ke hidungnya. Sementara itu, Mitsuhashi yang sudah enggak tahan lagi, dia langsung menemui Imai dan dia bilang kalau Akemi selingkuh. Namun, Imai tidak mempercayai omongan Mitsuhashi dan dia menganggap kalau Mitsuhashi ini hanya iri padanya. Lalu, Imai mengajak Akemi untuk pergi meninggalkan Mitsuhashi. Namun ternyata, Imai ini belum membayar tagiannya ya dan pemilik kafe menyuruh Mitsuhashi untuk membayarnya. Kemudian, Imai dan Akemi nonton film horror di bioskop. Konyolnya di sini, melihat film horror, Imai ini malah terharu ya. Dan Akemi memberikan sapu tangannya untuk mengelap air matanya Imai. Namun, di saat itu, Imai melihat wajah Akemi yang sedih dan terlihat memikirkan sesuatu. Dan dari sini terungkap fakta, ternyata Akemi sedang memikirkan pacarnya. Dimana pacarnya ini adalah orang yang dilihat oleh Mitsuhashi dan itu tadi. Diketahui pacarnya ini sering dibuli oleh siswa Akeisha. Dan dia menyuruh Akemi untuk mendekati orang kuat dengan cara apapun, bahkan dengan cara berpura-pura jadi pacarnya. Tujuannya ialah untuk memanfaatkan orang itu agar mau melawan siswa Akeisha yang membulinya. Adegan berpindah ke Riko yang sedang dicegat oleh Kyoko saat pulang ke rumah. Kyoko mengajak Riko untuk berduil. Lalu, ayahnya Riko datang dan dia menyuruh masuk ke rumah saja jika ingin berduel. Setibanya di rumah, mereka pun berduel. Duel ini dimenangkan oleh Riko. Lalu, Kyoko bertanya pada Riko ada hubungan apa dengan itu. Nah, Riko pun paham ternyata Kyoko hanya salah paham dengannya. Riko menjelaskan kejadian yang sebenarnya sambil makan bersama. Kyoko pun meminta maaf pada Riko karena menuduhnya sembarangan dan akhirnya mereka pun akur. Sementara itu, di tempat lain, Imai dan Akemi mereka akan berpamitan di jalan. Namun ternyata, Mitsuhashi dan Ito mengikuti Akemi. Akemi menunggui pacarnya dan terlihat pacarnya Akemi ini wajahnya babak belur karena habis diajar oleh siswa Akeisha. Lalu, dia menyuruh Akemi untuk segera memanfaatkan Imai. Namun, disini sepertinya Akemi telah menyesal ya karena telah menipu Imai. Namun, pacarnya Akemi ini dia tetap ngeyel untuk menyuruh Akemi memanfaatkan Imai agar membantunya melawan siswa Akeisha. Tanpa disadari mereka, ternyata Mitsuhashi dan Ito mendengarkan percakapan mereka. Ito kesal dengan pacarnya Akemi karena memanfaatkan orang lain demi kepentingannya sendiri dan Ito mau mengejarnya. Namun, tiba-tiba Imai datang dan menghentikan Ito. Melihat Imai, Akemi meminta maaf padanya karena telah menipunya. Imai mengembalikan sapu tangannya dan Imai berterima kasih pada Akemi karena telah membuat masa mudanya menyenangkan. Setelah mengatakan Ito, Imai pergi. Keesokan harinya, pacarnya Akemi mendatangi para siswa Akeisha untuk memberikan uang setoran. Kemudian Akemi datang dan dia memberikan uangnya pada siswa Akeisha. Akemi juga menyuruh mereka untuk tidak mengganggu pacarnya lagi. Namun, para siswa Akeisha ini malah mau memantap-mantap Akemi ya. Untungnya Imai datang menolong dan menghajar mereka semua. Malam harinya, Imai sedih dan dia curhat pada Tanigawa tentang masalah cintanya. Melihat Imai bersedih, saya jadi teringat perkataan Cupat Kai yang berbunyi beginilah cinta. Penderitaannya tidak ada akhir. Sejak dulu beginilah cinta. Ceritanya tidak akhir. Esok harinya, Mitsuhashi mendatangi ruang guru karena tidak membawa bekal. Dan konyolnya di sini ya. Ternyata semua guru takut lho pada Mitsuhashi dan mereka semua menawarkan bekalnya ke Mitsuhashi. Namun, Mitsuhashi lebih memilih bekalnya Bu Susi. Saat mau makan bekalnya Bu Susi, Mitsuhashi ditarik oleh Ito. Dan itu memberitahu Imai sedang dikroyok oleh siswa Akeisha karena mau menolong Kyoko dan pacarnya yang telah diculik oleh siswa Akeisha. Sementara itu, Imai sedang bertarung dengan siswa Akeisha. Imai sangat kewalahan karena jumlah siswa Akeisha lebih banyak dari yang kemarin. Untungnya, Mitsuhashi dan Ito datang menolong. Mitsuhashi menggunakan cara cerdik seperti biasa. Dia melemparkan jaring ke arah siswa Akeisha. Dan saat mereka semua tertangkap, Mitsuhashi, Ito, dan Imai langsung mengejar mereka semua. Mereka pun berhasil menyelamatkan Akemi dan pacarnya. Siswa Akeisha yang sudah kalah, mereka melaporkan pada Satoshi dan Sagara. Jika Mitsuhashi, Ito, dan Imai yang telah mengalahkannya. Sagara pun marah dan memukul anak buahnya karena telah mempermalukan nama SMA Akeisha. Di hari berikutnya, saat pulang sekolah, Mitsuhashi mengajak Riko untuk ke kafe. Kemudian, dia melihat Sagawa yang sedang bersama pacarnya. Mitsuhashi pun mengajak Sagawa untuk ke kafe bersama. Riko kecewa ya, karena gak jadi berduaan dengan Mitsuhashi. Dan dengan ini, film Kiyokara Orewa episode 4 berakhir. Pada awal film, kita akan ditunjukkan dengan seorang preman Tokyo yang bernama Yutaka. Karena di Tokyo sedang ada festival, banyak orang dari kota lain berdatangan ke Tokyo. Dan salah satunya adalah Sagawa, teman sekelas dari Mitsuhashi. Dimana kota Sagawa adalah di Chiba. Melihat Sagawa yang culun, Yutaka langsung memalaknya dan memukulinya. Yutaka juga mengambil dompetnya Sagawa. Sagawa sempat mengacam Yutaka dengan bilang, Mitsuhashi dan Ito akan membunuhmu. Namun, Yutaka tidak peduli dan dia tetap menghajar Sagawa tanpa ampun. Untungnya, di saat itu, polisi datang sehingga membuat Yutaka lari meninggalkan Sagawa. Saat Yutaka lari dari kejaran polisi, dia bertemu dengan temannya. Temannya itu bernama Goro. Goro menyuruh Yutaka untuk bersembunyi dari kejaran polisi. Lalu, Goro mengajak Yutaka ke sebuah gedung di mana sudah ada dua teman mereka yang menunggu di sana. Mereka adalah Kouno dan Iwata. Yutaka menceritakan kalau dia habis memalak dan menghajar orang dari Chiba. Mendengar itu, Kouno malah mengajak Yutaka dan teman-temannya yang lain untuk bersenang-senang di Chiba dan menunjukkan bahwa preman Tokyo lebih hebat daripada preman Chiba. Namun, Yutaka sempat khawatir jika orang di Chiba membalas dendam. Dan Yutaka memberitahu jika orang yang diajana tadi sempat mengancam dengan bilang kalau ada orang di Chiba yang bernama Mitsuhashi dan itu akan membunuhnya. Mendengar itu, Kouno malah tambah bersemangat untuk ke Chiba dan dia mengajak teman-temannya untuk menghabisi Mitsuhashi dan Ito. Malam harinya di SMA Nayo para guru mendapat kabar jika ada salah satu murid mereka yang habis diajar oleh preman Tokyo dan sekarang dia dirawat di rumah sakit Tokyo. Sebagai guru yang baik ya, Pak Parman akan ke Tokyo untuk menjenguk muridnya. Keesokan harinya, Riko menemui Mitsuhashi dan Ito dan dia memberitahu kalau Sagawa sedang dirawat di rumah sakit karena habis diajar oleh preman Tokyo. Mendengar itu, Ito dan Mitsuhashi marah dan mereka berencana akan membalas dendam. Sementara itu, ternyata para preman Tokyo sudah sampai di kota Chiba. Guru yang sebelumnya mencari informasi, dia datang dan memberitahu ke teman-temannya kalau dia mendapat informasi dari salah satu murid SMA Nayo yang baru diajarnya kalau Mitsuhashi adalah seorang petarung yang tidak hanya mengandalkan kekuatannya saja. Guru juga memberitahu di SMA Nayo petarung terkuatnya hanyalah Mitsuhashi dan Ito. Selain itu, ada sekolah preman terkuat di kota Chiba yang bernama SMA Akeisha. Mendengar itu, Kouno dan Iwata malah tertawa dan mereka meremehkan SMA Akeisha dengan bilang akan mengejar mereka semua. Tanpa disadari mereka, ternyata ada satu siswa Akeisha yang mendengar mereka. Dia marah karena sekolahnya diremehkan. Namun, Goro, Kouno, dan Iwata langsung mengeroyoknya dan mengejarnya. Di sini, Yutaka takut ya jika SMA Akeisha akan menangkap mereka karena telah mengejar salah satu temannya. Namun, Kouno dengan santainya menjawab, kita hanya tinggal kembali ke Tokyo saja. Kemudian, siswa Akeisha yang diajar tadi melaporkan pada Satoshi dan Sagare jika para preman Tokyo menantang SMA Akeisha. Satoshi marah dan menyuruh anak buahnya untuk segera menemukan para preman Tokyo. Di tempat lain, kita ditunjukkan dengan orang yang babak belur dan ternyata dia telah diajar oleh para preman Tokyo. Para preman Tokyo menjadikan rumah orang itu sebagai tempat persembunyiannya. Kouno menyuruh teman-temannya untuk berganti pakaian agar laporan siswa Akeisha menjadi sia-sia dan terbukti saat berada di jalan para siswa Akeisha hanya melewati mereka saja. Saat sedang di jalan, para preman Tokyo bertemu dengan Imai dan Tanigawa. Mereka menanyakan tentang Mitsuashi dan Ito. Namun Imai tidak mau menjawab dan dia langsung pergi. Iwata kemudian mengambil tong sampah dan melemparkannya ke Imai. Imai marah dan akhirnya mereka pun bertarung. Namun Imai kewalahan karena dikeroyok dan akhirnya dia kalah. Saat terjatuh, Imai sempat membenturkan kepalanya ke Kouno. Namun karena hal itu, Kouno marah dan memukul Imai secara brutal. Beberapa saat kemudian, Ito melihat keramaian di jalan. Dan saat Ito menghampirinya, dia melihat Imai dan Tanigawa yang sudah babak belur. Tanigawa yang masih tersadar, dia memberitahu ke Ito kalau orang yang mengajarnya sedang mencari dirinya dan Mitsuashi. Di sisi lain, para preman Tokyo bertemu dengan Mitsuashi. Namun para preman ini belum tahu ya kalau orang yang ada di hadapannya adalah Mitsuashi. Mereka bertanya tentang Mitsuashi dan Ito. Mitsuashi pun menjawab kalau dirinya lah Mitsuashi. Melihat Mitsuashi di hadapannya, Yutaka bilang kalau yang telah mengajar Sagawa adalah dirinya. Mendengar itu, Mitsuashi marah, mereka pun bertarung. Dan Kouno sempat menendang punggungnya Mitsuashi. Akan tetapi karena kalah jumlah, Mitsuashi terlihat kewalahan. Namun Mitsuashi sempat berhasil meninju wajahnya Iwata. Tidak lama kemudian, siswa Akeisa yang pernah diajar oleh para preman Tokyo, dia datang dengan membawa bala bantuan. Melihat itu, para preman Tokyo pun kabur. Setelah pertarungan tadi, Mitsuashi berjalan dengan sok keren seperti tidak terjadi apa-apa ya. Namun tiba-tiba, dan ternyata, punggung Mitsuashi masih merasakan sakit akibat tendangan dari Kouno. Tidak lama kemudian, Akemi dan Kyoko datang. Lalu, Mitsuashi kembali sok keren lagi ya, agar tidak terlihat lemah di depan mereka. Mitsuashi pun pergi, namun saat berjalan, jalannya Mitsuashi ini malah kayak orang sunat ya. Dan tiba-tiba, Mitsuashi malah pingsan. Mitsuashi yang pingsan dibawa ke taman. Akemi dan Kyoko memanggil Ito dan Riko. Mereka memberitahukan kondisinya Mitsuashi. Riko bertanya pada Mitsuashi kenapa dia bisa pingsan. Karena tidak mau membuatnya khawatir, Mitsuashi menjawab kalau dia barusan hanya ditabrak oleh mobil yang berjalan pelan. Lalu, Mitsuashi pun melakukan senam untuk menunjukkan kalau dirinya baik-baik saja. Melihat Mitsuashi yang sehat walafiat, Riko pun mengajak Mitsuashi ke rumah sakit Tokyo untuk menjenguk Sagawa. Namun, Mitsuashi menyuruh Riko untuk pergi duluan dan dia akan menyusulnya bersama Ito. Setelah para wanita sudah pergi, Mitsuashi memberitahukan kejadian yang sebenarnya pada Ito. Kalau dia barusan, habis bertarung dengan preman Tokyo yang sudah mengajar Sagawa. Lalu, Mitsuashi dan Ito memutuskan untuk segera mencari mereka. Sementara itu, kelompok preman Tokyo sedang bersembunyi dari kejaran siswa Akeisha. Dan di sini terlihat Yutaka ketakutan ya. Namun, ketiga temannya yang lain, mereka terlihat menikmati hal ini dan menganggap semua ini hanyalah sebuah permainan. Dan terlihat, gigi wata cobot akibat pukulan dari Mitsuashi tadi. Lalu, saat Yutaka keluar dari tempat persembunyannya, dia melihat satu siswa Akeisha dan Kouno langsung melempar anak itu dengan sebuah botol. Beberapa saat kemudian, Mitsuashi dan Ito melihat anak Akeisha yang dilempar tadi sudah terkapar dan semua giginya sudah dicabut oleh preman Tokyo. Sadis banget ya preman Tokyo ini. Namun, tidak lama kemudian, ternyata para siswa Akeisha sudah berada di belakangnya Mitsuashi dan Ito. Mitsuashi panik ya dan dia bilang kalau bukan dia pelakunya, melainkan para preman Tokyo lah yang melakukannya. Karena Mitsuashi dan SMA Akeisha memiliki musuh yang sama, untuk kali ini mereka tidak akan bertarung dan mereka akan fokus untuk mencari para preman Tokyo yang masih berkeliaran. Di sisi lain, Kouno berencana untuk mengirim surat tantangan pada Mitsuashi. dan di tempat lain, tepatnya di rumah sakit Tokyo, Riko dan Pak Parman sedang menjenguk Sagawa. Malam harinya, saat di kamar, Mitsuashi dilempar dengan batu dan di batu itu ada surat tantangan yang dibuat oleh para preman Tokyo. Lalu, Mitsuashi dan Ito menuju ke lokasi tantangan tersebut. Ini Ito lho. Di sini Ito, rambutnya gak dibuat kayak landak seperti biasa ya. Sementara itu, Yutaka menyuruh teman-temannya untuk segera ke lokasi tantangan. Namun di sini, Kouno dan teman-temannya yang lain hanya iseng ya membuat surat tantangan itu dan mereka tidak ada niatan untuk kesana. Mendengar itu, Yutaka kesal dengan teman-temannya dan dia akan ke lokasi tantangan seorang diri. Kembali lagi ke Mitsuashi dan Ito, mereka menunggu para preman Tokyo yang gak datang-datang. Karena hal itu, mereka gabut ya. Dan ini tinggal laku mereka kalau lagi gabut. Beberapa saat kemudian, Yutaka datang seorang diri dan Yutaka mengira dia akan dikeroyok oleh Mitsuashi dan Ito. Namun dia salah, karena Ito akan melawannya satu lawan satu. Dan Ito berhasil mengalahkan Yutaka tanpa terluka sedikitpun. Yutaka pun heran kenapa Ito bisa sangat kuat padahal rambutnya biasa aja. Keesokan harinya, kedua orang tua Mitsuashi kaget melihat Yutaka yang sudah babak belur di depan rumahnya. Mitsuashi keluar dan dia melihat wajah Yutaka yang sangat bonyok parah dan ada surat tantangan di sana. Lalu, Mitsuashi memberitahu Ito kalau Yutaka telah ditinggalkan oleh teman-temannya. Mendengar itu, Ito marah karena ada orang yang mengkhianati temannya. Dia mengajak Mitsuashi untuk ke lokasi tantangan itu setelah pulang sekolah. Saat mereka sudah sampai di lokasi tantangan, Kouno dan Iwata menyerang mereka dari belakang dengan sebuah kayu. Di saat itu juga, para siswa Ageisa datang dengan membawa guru yang sudah diajar. Melihat itu, Iwata dan Kouno pun kabur dan para siswa Ageisa mengejarnya. Sementara itu, dari belakang anak Ageisa, Mitsuashi dan Ito lari dengan sangat cepat dan tiba-tiba berada di depan anak Ageisa. Setibanya di jembatan, Kouno menjatuhkan Iwata untuk menghambat para pengejarnya. Dan karena hal itu, Kouno berhasil kabur dan kembali ke Tokyo dengan sebuah taksi. Mitsuashi kembali mendatang Iwata dan bertanya di mana rumah Kouno. Namun di sini, ternyata dia tidak tahu apa-apa tentang Kouno. Dan bahkan, dia juga tidak tahu nama aslinya Kouno. Setelah kejadian itu, saat Mitsuashi dan Ito dalam perjalanan pulang, mereka bertemu Kouno yang akan kembali ke Tokyo. Sebelum pulang, Kouno sempat memanas-manasi Mitsuashi dan Ito. Ito bingung karena jika Kouno kembali ke Tokyo, pasti akan susah menemukannya. Dan ditambah lagi, mereka juga tidak tahu nama aslinya. Namun, Mitsuashi menyuruh Ito untuk tetap tenang karena dia sudah punya rencana untuk menemukan Kouno. Di hari berikutnya, di sekolah Kouno, kita ditunjukkan fakta, ternyata nama asli Kouno adalah Shirohara. Dan Shirohara ini terkenal sebagai siswa yang cerdas dan baik hati. Berbanding terbalik dengan sifatnya yang sebelumnya. Tidak lama kemudian, seorang guru datang dan dia memberitahu Shirohara kalau wajahnya ada di koran karena telah menyelamatkan seekor anjing dari kecelakaan. Shirohara bingung ya, karena dia merasa tidak pernah menyelamatkan seekor anjing. Lalu guru itu bilang, pemilik anjing ingin mengucapkan terima kasih secara langsung padanya. Shirohara dibawa ke ruang guru untuk bertemu si pemilik anjing. Dan ternyata, pemilik anjing itu adalah Mitsuashi. Mitsuashi menggunakan trik cerdik agar bisa dipertemukan dengan Shirohara. Mitsuashi tidak perlu mencarinya, melainkan orang lain yang akan membantu mencarinya. Kemudian, Shirohara dibawa Mitsuashi dan Ito ke tanah lapang. Karena kesal telah berhasil ditemukan, Shirohara langsung memukul Mitsuashi. Namun, Mitsuashi menangkisnya dengan foto anjing sambil merobeknya. Sementara itu, ternyata teman-teman Shirohara juga telah diundang Mitsuashi ke tanah lapang itu. Mitsuashi berrekting jika Shirohara telah merobek foto anjingnya. Dan karena hal itu, semua teman-teman Shirohara jadi membencinya. Shirohara yang panik, dia menunjukkan sifat aslinya. Dia menyerang Mitsuashi, namun Mitsuashi bisa mengalahkan Shirohara. Shirohara ini pura-pura pingsan ya, agar Mitsuashi segera pergi. Namun, Mitsuashi sudah tahu kalau dia hanya berpura-pura. Dan Mitsuashi langsung memberinya pukulan penghabisan. Esok harinya, kita ditunjukkan dengan Sagawa yang sudah sembuh. Dan dengan ini, film Kiyokara Orewa episode 5 berakhir. Di awal film, kita ditunjukkan dengan Pak Parman yang sedang berada di tempat mantap-mantap. Saking senengnya di tempat mantap-mantap, Pak Parman ini nggak sabar ya nunggu gilirannya. Saat dia menunggu, tiba-tiba Bapaknya Mitsuashi datang dengan keadaan mabuk. Melihat Bapaknya Mitsuashi, Pak Parman ini panik dan dia menutupi wajahnya. Bapaknya Mitsuashi yang merasa nggak asing dengan orang dihadapannya, dia mencoba menebaknya. Akan tetapi, tebakannya salah. Dan karena tebakannya salah, Pak Parman jadi lega karena Bapaknya Mitsuashi tidak mengenalinya. Namun tiba-tiba, pegawai mantap-mantap datang dan dia memanggil namanya Pak Parman sambil memberitahu kalau gilirannya sudah tiba. Mendengar itu, akhirnya Bapaknya Mitsuashi sadar kalau orang yang ada di hadapannya adalah gurunya Mitsuashi. Namun, Pak Parman ini tetap mengelak kalau Bapaknya Mitsuashi salah orang. Akan tetapi, pegawai mantap-mantap malah bilang kalau Pak Parman ini adalah guru dari SMA Nayo dan orangnya Napsuan. Dan karena identitasnya sudah ketahuan, Pak Parman memilih untuk pergi dan Bapaknya Mitsuashi menyusulnya keluar. Karena Bapaknya Mitsuashi dalam keadaan mabuk, dia heran kenapa Pak Parman malah keluar. Namun, saat dia menoleh, dia sadar ternyata dia masuk ke tempat mantap-mantap di mana tujuan sebenarnya dari Bapaknya Mitsuashi adalah ke tempat pijat yang ada di sebelahnya tempat mantap-mantap. Akhirnya, Bapaknya Mitsuashi tahu alasan kenapa Pak Parman panik saat bertemu dengannya. Namun di sini, Bapaknya Mitsuashi memaklumi Pak Parman karena pekerjaan menjadi guru bisa bikin stres dan sesekali mencoba ke tempat mantap-mantap juga tidak apa-apa. Saat Bapaknya Mitsuashi mau ke tempat pijat, Pak Parman mencegatnya dan karena Pak Parman tidak ingin keburukannya tersebar, dia mengancam Bapaknya Mitsuashi kalau dia akan melaporkan pada istri dan anaknya karena telah masuk ke tempat mantap-mantap. Dan sekarang, giliran Bapaknya Mitsuashi yang panik. Dan karena hal ini, mereka berdua membuat kesepakatan untuk tidak menyebarkan kejadian malam ini. Keesokan harinya saat mengajar di sekolah, Pak Parman mengumumkan mulai hari ini dalam seminggu ke depan, Mitsuashi harus menaati perintahnya. Mitsuashi pun menerimanya dengan mantap. Satu kelas heran ya, padahal Mitsuashi ini murid yang susah diatur lho. Namun kali ini, dia menuruti perintahnya Pak Parman. Lalu, Pak Parman menyuruh Mitsuashi untuk memijitnya dan Mitsuashi pun melakukannya. Saat Mitsuashi memijit, dia bilang pada Pak Parman, bahwa dia sangat menghormatinya. Melihat itu, itu sampai heran ya dengan sifat Mitsuashi kali ini. Saat mau keluar kelas, Pak Parman ini pura-pura keselio. Dan Mitsuashi berinisiatif untuk menggendong Pak Parman sampai ke ruang guru. Sesampainya di ruang guru, Bu Susi langsung bertanya kenapa Pak Parman digendong Mitsuashi. Pak Parman pun menjelaskan, kalau mulai seminggu ke depan, Mitsuashi akan menuruti semua perkataannya. Mendengar itu, Pak Bejo tidak percaya. Dan Mitsuashi bilang, dia sedang terlibat kesepakatan dengan ayahnya untuk menjadi anak buahnya Pak Parman selama seminggu. Lalu Pak Sakamoto menanyakan kesepakatan apa. Namun saat Mitsuashi mau menjawab, Pak Parman menyuruh Mitsuashi untuk tidak membocorkan ke orang lain. Pak Sakamoto yang iri dengan Pak Parman, dia meminta Mitsuashi untuk menghormatinya juga. Namun tentu saja, Mitsuashi menolak hal tersebut. Kemudian saat di atas sekolah, Mitsuashi ditanya Ito kenapa dia mau menuruti perintahnya Pak Parman. Dan Mitsuashi memberitahu ke Ito, dia sudah terikat perjanjian dengan ayahnya untuk menuruti semua perintah Pak Parman selama seminggu. Mendengar Ito, Riko bangga ya pada Mitsuashi, karena sudah memegang janjinya dengan ayahnya. Kemudian Ito bertanya, alasan kenapa bapaknya Mitsuashi tiba-tiba memberikan perjanjian tersebut. Namun Mitsuashi tidak mau tahu ya, karena yang terpenting baginya, dia akan dijanjikan dengan imbalan yang besar. Mendengar alasan Mitsuashi, Riko yang tadi bangga sekarang malah menjadi kecewa ya. Lalu Mitsuashi menawarkan Riko bahwa dia akan melakukan apapun jika Riko memberinya imbalan. Riko bertanya, mau imbalan apa? Mitsuashi pun menjawab kalau dia ingin memegang opainya. Namun karena bilang begitu, Mitsuashi malah dicotos Riko sampai kelengar. Malam harinya, kita ditunjukkan dengan Pak Sakamoto yang habis pulang kerja. Saat berjalan, dia masih heran kenapa Mitsuashi yang merupakan pereman SMA Nayo bisa patuh pada Pak Parman. Dan dia ini iri ya pada Pak Parman. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di markas Yakuza. Ketua Yakuza di sana mengumumkan akan membubarkan kelompok Yakuza-nya karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Dia bersedih dan mengucapkan perpisahan pada anggutannya. Kembali lagi ke Pak Sakamoto, saat berjalan, dia tidak sengaja menyenggel seseorang. Melihat Pak Sakamoto yang culun, orang itu langsung meminta ganti rugi. Pak Sakamoto pun kabur. Namun saat kabur, dia menabrak orang lagi. Dan ternyata, orang yang dia tabrak adalah anggota Yakuza tadi. Yakuza itu sempat marah, namun ketika ada papan jatuh, dia tidak jadi marah. Sementara itu, orang yang meminta ganti rugi tadi datang. Akan tetapi, di sini Yakuza itu malah menolong Pak Sakamoto. Yakuza itu berterima kasih pada Pak Sakamoto karena dia merasa jika Pak Sakamoto tidak menabraknya, pasti nyawanya sudah tidak selamat karena ketibaan papan tadi. Yakuza itu menjelaskan, dia sekarang menganggur karena kantornya sudah dibubarkan. Dan Pak Sakamoto pun menawarinya untuk menjadi guru BK di sekolahnya. Yakuza itu pun menerimanya dengan semangat. Keesokan harinya di SMA Nayo, Yakuza itu bekerja di sana sebagai guru BK. Namun, dia masih magang ya. Oh iya, nama Yakuza ini adalah Pak Gode. Para guru yang ada di sana sempat berdebat bagaimana seorang Yakuza bisa menjadi guru. Namun, Pak Sakamoto menjelaskan bahwa kepala sekolah sudah menerimanya dan Pak Sakamoto lah yang akan menjadi pemimpinnya. Kemudian, saat jam istirahat, Mitsuhashi mengajak teman-temannya untuk menggotong Pak Parman dan menjadikannya seperti raja. Namun, tidak lama kemudian, Pak Sakamoto bersama Pak Gode datang. Pak Gode marah karena ada keributan di sekolah. Lalu, Mitsuhashi menjelaskan kalau Pak Parman lah yang menyuruhnya. Mendengar itu, Pak Gode marah dan dia memukul Pak Parman. Untungnya, Mitsuhashi melindungi Pak Parman dengan wajahnya. Melihat itu, Riko marah pada Pak Gode karena telah melakukan tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Akan tetapi, Pak Gode malah menjawab dengan berteriak, jika ada yang macam-macam dengan Pak Sakamoto, maka akan berurusan dengannya. Setelah kejadian tadi, Mitsuhashi dan Ito main badminton pakai bola pimpong di atap sekolah. Tidak lama kemudian, Riko datang. Namun, karena kedatangan Riko, Mitsuhashi nggak fokus dan dia menjatuhkan bolanya. Dan secara tidak sengaja, bolanya terkena Pak Sakamoto. Semenjak dia dilindungi oleh Pak Gode, sekarang keperibadian Pak Sakamoto berubah 180 derajat. Dan sekarang, dia berani memarahi Mitsuhashi. Mitsuhashi yang kesal, dia turun, lalu dia menyuruh Riko untuk memanggil Sagawa. Kemudian, Mitsuhashi mengambil kelapa di lab dan kembali lagi ke atap. Sesampainya di atap, dia menyuruh Sagawa untuk melemparkan kelapa itu ke Pak Gode. Akan tetapi, saat kelapa itu dilempar ke Pak Gode, Pak Gode dengan mudah menghancurkan kelapa tersebut. Pak Gode marah dan langsung menuju ke atap. Akan tetapi, saat sudah sampai di atap, Mitsuhashi dan teman-temannya sudah kabur. Melihat kejadian tadi, Mitsuhashi heran dengan kekuatan Pak Gode. Lalu, dia melemparkan kelapa ke Ito. Ito mencoba memukulnya, namun malah tangannya yang kesakitan. Dan dengan ini menandakan bahwa mereka bukanlah tandingan dari Pak Gode. Mitsuhashi menyuruh Ito untuk melemparkan kelapa ke arahnya. Ito mengira, Mitsuhashi bisa memacahkannya ya. Akan tetapi, Mitsuhashi berkata, kalau dilempar benda keras, kita harus menghindar. Tidak lama kemudian, Pak Sakamoto dan Pak Gode datang. Mereka bertanya, siapa yang telah melemparkan kelapa? Mitsuhashi dan Ito menjawab, kalau bukan mereka pelakunya. Pak Gode pun mengendus mereka agar tahu apakah mereka bohong atau tidak. Dan dengan endusan dari Pak Gode, dia bisa tahu kalau Mitsuhashi dan Ito bukanlah pelakunya. Kemudian, Pak Sakamoto dan Pak Gode mendatangi Sagawa. Dan mereka sudah tahu kalau Sagawa lah yang telah melemparkan kelapa tersebut. Sagawa pun dihukum dengan dipotong botak pelontos. Pak Parman yang tidak terima muridnya digunduli, dia mendatangi Pak Sakamoto di ruang guru. Dia marah-marah di sana, lalu Pak Sakamoto malah bilang kalau Pak Parman ini tidak becus mendidik para siswa. Mendengar itu, Pak Parman marah dan mau memukul Pak Sakamoto. Akan tetapi, dia dihentikan oleh Pak Gode. Dan karena Pak Parman takut dengan Pak Gode ya, Pak Parman ini malah tidak jadi marah-marah dan malah menyetujui perbuatan Pak Sakamoto tentang menggunduli murid-muridnya. Dan karena hal itu, para murid yang menonton di pintu jadi kecewa dengan Pak Parman. Malam harinya ketika pulang kerja, Pak Sakamoto bilang pada Pak Gode kalau dia sering dibully oleh siswa Ageisa ketika melewati jalan ini. Mendengar itu, Pak Gode akan menghabisi siswa Ageisa yang ada di depannya. Dan Pak Gode pun bertarung dengan kelompoknya Satoshi dan Sagare. Karena Pak Gode sangat kuat, Sagare mencolok matanya dan menyuruh teman-temannya untuk mundur. Setelah itu, Pak Sakamoto dan Pak Gode mendatangi Riko di rumahnya. Karena Riko adalah ketua komite di sekolah, mereka mengajak Riko untuk bergabung dengannya. Akan tetapi, Riko menolaknya. Sebelum pergi, bapaknya Riko menantang Pak Gode untuk berduel. Namun baru saja dipegang oleh Pak Gode, bapaknya Riko ini sudah takut. Sementara itu, di rumah Mitsuhashi, bapaknya Mitsuhashi mengakui kalau alasan dirinya tiba-tiba membuat perjanjian dengan Mitsuhashi karena untuk menutup mulut Pak Parman agar dia tidak memberitahu ke Mitsuhashi dan ibunya kalau dia secara tidak sengaja sudah masuk ke tempat mantap-mantap. Mendengar itu, ibunya Mitsuhashi langsung memukulnya. Bapaknya Mitsuhashi meminta maaf dan menyuruh Mitsuhashi untuk tidak menuruti semua perintah Pak Parman lagi. Keesokan harinya, Pak Gode memukul Imeh dan Tanigawa karena keluyuran di jam istirahat. Padahal Imeh ini murid dari sekolah lain lho. Imeh mencoba melawan menggunakan triknya Mitsuhashi. Namun ternyata, semua itu sia-sia. Sedangkan di SMA Nayo, Mitsuhashi dan Ito melihat teman-teman mereka yang sudah digunduli secara paksa oleh Pak Gode dan Pak Sakamoto. Sementara itu, di ruang guru, bapaknya Mitsuhashi mendatangi Pak Parman sambil marah-marah dan dia menceritakan kalau Pak Parman pernah ke tempat mantap-mantap. Kembali lagi ke Mitsuhashi dan Ito, mereka didatangi oleh Pak Sakamoto dan Pak Gode dan mereka bilang akan menggunduli Mitsuhashi dan Ito. Mendengar itu, mereka berdua pun kabur. Saat Mitsuhashi dan Ito menyiapkan rencana untuk mengalahkan Pak Gode, Riko datang bersama dengan teman wanitanya yang sudah digunduli. Melihat itu, Ito marah dan memecahkan kelapa di hadapannya. Di sisi lain, saat Pak Sakamoto dan Pak Gode mau mencari Mitsuhashi, mereka dihentikan oleh para guru. Dan para guru menyuruh Pak Gode dan Pak Sakamoto untuk menghentikan penggundulan rambut pada murid-murid. Dan di saat itu juga, ada kelapa yang menuju ke arah Pak Gode. Pak Gode meninjunya sampai pecah. Akan tetapi, ternyata kelapa itu dari Mitsuhashi. Dan Mitsuhashi sudah mengisinya dengan merica sehingga penglihatan Pak Gode terganggu. Dan saat Pak Gode belum bisa melihat, Mitsuhashi dan Ito melakukan serangan gabungan. dan akhirnya, mereka berdua bisa mengalahkan Pak Gode. Saat Mitsuhashi dan Ito mau menghabisi Pak Sakamoto, Pak Parman menghentikan mereka dan dia menotop Pak Sakamoto agar sifatnya kembali seperti semula. Saat pulang sekolah, Kyoko mendatangi Ito dan dia senang karena Ito tidak jadi digunduli. Kyoko pun mengelus-elus rambutnya itu. Sedangkan di sisi lain, ternyata Pak Gode dikeluarkan dari SMA Nayo dan sekarang dia menjadi guru di SMA Akeisa. Dan dengan ini, film Kyokara Orewa episode 6 berakhir. Di awal film, kita ditunjukkan Mitsuhashi yang melihat Tanigawa di depan sekolahnya. Saat dia mau turun menemui Tanigawa, Mitsuhashi melihat Imei yang sedang memberikan surat ke loker sepatu milik Riko. Setelah Imei pergi, Mitsuhashi langsung membaca surat tersebut dan dalam surat itu, Imei mengajak Riko untuk ketemuan di depan toilet dekat taman. Mitsuhashi pun berencana untuk mengerjai Imei di sana. Kemudian Ito datang dan dia melihat Mitsuhashi yang buru-buru ingin pergi. Tidak lama kemudian, Riko juga datang. Lalu Ito melihat surat yang terjatuh tadi. Sementara itu, Mitsuhashi yang sudah sampai di toilet, dia melihat tongkat baseball dan dia berencana untuk memukulkannya ke Imei. Namun, saat dia mau bersembunyi di dalam toilet, Mitsuhashi melihat seseorang yang sudah tewas dan kepalanya mengeluarkan darah seperti habis terhantam benda keras. Tidak lama kemudian, Ito dan Riko datang dan mereka mengira Mitsuhashi lah yang telah membunuh orang tersebut. Karena mereka melihat Mitsuhashi sedang memegang tongkat baseball dan ditambah lagi di tongkat itu ada bekas darah. Kemudian, Imei juga datang sambil membawa bunga untuk Riko. Imei kaget ternyata orang yang tewas itu adalah salah satu siswa di sekolahnya. Imei pun menuduh Mitsuhashi yang melakukannya. Akan tetapi, Mitsuhashi bilang bahwa bukan dia pelakunya. Dan di sini terlihat wajah Mitsuhashi yang sangat panik. Tidak lama kemudian, mereka mendengar sirene polisi. Mitsuhashi yang ketakutan dia memilih untuk pergi ke rumahnya. Namun, saat mau ke rumah, dia melihat sudah ada dua polisi yang sedang mencarinya. Kedua polisi yang melihat Mitsuhashi, mereka langsung mengejarnya. Lalu, Mitsuhashi lari dan dia bersembunyi di rerumputan yang tinggi. Setelah aman, Mitsuhashi berencana untuk ke rumah Riko. Akan tetapi, ternyata, kedua polisi sudah berada di sana. Mereka bertanya tentang Mitsuhashi pada bapaknya Riko. Namun, karena bapaknya Riko ini tidak suka kalau Mitsuhashi dekat-dekat dengan anaknya, dia malah menjelek-jelekan Mitsuhashi. Dan dia menyuruh polisi itu untuk segera menangkap Mitsuhashi. Malam harinya, Mitsuhashi sangat kelaparan ya. Karena seharian, dia cuma kabur dari kejaran polisi. Saking laparnya, dia mencium bawa makanan dan yang memasak makanan itu adalah seorang emak-emak. Emak-emak itu kaget dan melemparkan air ke Mitsuhashi. Dan di saat itu juga, polisi datang dan kembali mengejar Mitsuhashi lagi. Mitsuhashi bersembunyi di bawah jembatan dan terlihat dia ngenas sekali ya. Perutnya kelaparan dan ditambah lagi dia sangat kedinginan. Saat Mitsuhashi sedang merenungi nasibnya, dia kaget melihat api terbang di depannya. Dan saat dia melihat ke belakang, dia melihat hantu orang yang tewas tadi. Mitsuhashi pun hanya bisa berteriak minta ampun sambil ketakutan. Akan tetapi, ternyata semua ini hanyalah prank dari Imai. Imai dan teman-teman yang ngakak ya, melihat Mitsuhashi berhasil ditipu olehnya. Imai menjelaskan, kalau polisi dan orang yang mati tadi adalah teman-temannya. Di sini Mitsuhashi hanya bisa bengong seperti orang linglung. Imai menyuruh Tanigawa untuk memfotonya bersama Mitsuhashi sebagai kenang-kenangan karena Imai sudah berhasil mengalahkan Mitsuhashi. Kemudian Imai berkata sambil tertawa bahagia kalau Mitsuhashi lebih bodoh darinya. Keesokan harinya saat di sekolah, Mitsuhashi masih terlihat linglung karena kejadian semalam. Bahkan saat itu memberitahu kalau Imai sudah menyebarkan selebaran tentang Imai yang berhasil mengerjai Mitsuhashi, Mitsuhashi tampak tidak peduli. Tidak lama kemudian, Imai muncul dari jendela. Riko memberitahu ke Imai kalau tindakannya sudah kelewatan dan dia menyarankan Imai untuk pergi sejauh-jauhnya dari Mitsuhashi. Karena suatu saat nanti, Mitsuhashi pasti akan membalas dendam. Sedangkan di sisi lain, Mitsuhashi sedang berada di ruang guru dan dia terlihat linglung di sana. Pak Parman pun heran dengan Mitsuhashi. Padahal biasanya Mitsuhashi ini sangat heboh. Namun kali ini dia cuma diam saja. Lalu Pak Yanto mencoba menghipnotis Mitsuhashi agar Mitsuhashi mau menceritakan masalahnya. Akan tetapi saat dia menghipnotis Mitsuhashi, malah Pak Parman yang terhipnotis. Dan Pak Bejo pun menemukan Pak Parman agar tersadar. Adegan berpindah ke Imai. Gara-gara omongan Riko tadi tentang Mitsuhashi akan membalas dendam, Imai ini sekarang malah jadi takut ya. Tidak lama kemudian, dia bertemu Tanigawa yang bergaya rambut seperti itu. Alasan Tanigawa seperti itu karena dia takut jika Mitsuhashi membalas dendam dan dia membuat rambutnya seperti itu agar Mitsuhashi tidak mengenali dirinya. Sementara itu di atap sekolah, Mitsuhashi masih memikirkan bagaimana bisa dia dikerjai oleh Imai yang notabene Imai terkenal lebih bodoh darinya. Akan tetapi dia teringat ternyata yang mengerjainya hanyalah seekor Imai dan dia menunjukkan muka jahatnya dan dia berencana akan membalas dendam pada Imai. Sin berpindah ke Imai saat dia jalan Mitsuhashi menjatuhinya sebuah fas bunga dari atap Imai yang kesal dia pun menyusul Mitsuhashi ke atap namun saat sudah sampai di atap ternyata Mitsuhashi sudah ada di bawah. Kemudian saat di jalan Imai melihat sekumpulan bocil yang melihat foto dirinya ada di dekat kotoran anjing dan karena hal itu para bocil pun menganggap Imai adalah raja kotoran. Imai yang tahu kalau ini adalah ulah dari Mitsuhashi dia jadi semakin kesal. Saat dia mencari Mitsuhashi dia bertemu dengan para siswa Akeisa sementara itu ternyata di belakang Imai sudah ada Mitsuhashi sambil membawa kaleng Mitsuhashi melemparkan kaleng tersebut ke arah anak Akeisa dan dia langsung lari kaleng itu mengenai Satoshi dia pun marah karena hanya ada Imai di sana mereka pun menyalahkan Imai Imai bilang kalau bukan dia pelakunya akan tetapi para anak Akeisa tidak percaya dan mereka pun mengejar Imai saat Imai sudah berhasil lari dari kejaran anak Akeisa dia bertemu dengan Mitsuhashi Mitsuhashi pun memanas-manasi Imai Imai yang kesal dia mengejar Mitsuhashi dan sampai di sebuah gedung Imai masuk ke sebuah ruangan yang dikira ada Mitsuhashi di dalamnya namun saat dia mau keluar ternyata gagang pintunya sudah hilang dan karena hal itu Imai pun tidak bisa keluar sementara itu di luar ruangan Mitsuhashi sangat senang karena berhasil menjebak Imai saat Imai mencoba melihat ke jendela dia melihat ternyata dia berada di lantai atas Mitsuhashi yang ada di ruangan sebelah dia bilang ke Imai kalau dia akan mengurung Imai di sini sampai mati mendengar itu Imai ketakutan ya dan dia berteriak minta tolong akan tetapi semua itu sia-sia dikarenakan Mitsuhashi sudah memprediksi kalau di sekitar gedung ini tidak ada orangnya saat Mitsuhashi mau meninggalkan Imai ternyata gagang pintu di ruangnya juga hilang dan dia kembali lagi dengan wajah yang lemas Imai pun menertaui Mitsuhashi karena termakan jebakannya sendiri dan kali ini giliran Mitsuhashi yang berteriak minta tolong Imai pun senang dan dia berkata ke Mitsuhashi kalau dia tidak akan selamat malam harinya Imai menyesali perkataannya karena sudah bilang pada Mitsuhashi kalau dia tidak akan selamat padahal mereka dalam keadaan yang sama lalu saat di jendela Imai bertanya apa yang dilakukan Mitsuhashi Mitsuhashi pun memperlihatkan kaleng ikan namun dia tidak bisa membukanya lalu Imai memberitahu kalau dia punya pisau untuk membuka kaleng tersebut Mitsuhashi pun ingin meminjam pisaunya dan akan membagi makanan tersebut akan tetapi Imai tidak mempercaya Mitsuhashi karena biasanya Mitsuhashi selalu berbohong dan dia menawarkan diri untuk membuka kalengnya dan membagi dua karena merasa Imai tidak mempercayainya Mitsuhashi bersedih dan dia lebih memilih untuk membuang kaleng tersebut melihat itu Imai tersentuh ya dan dia meminta maaf karena telah berburuk sangka pada Mitsuhashi lalu Mitsuhashi sekali lagi meminta pisaunya setelah mendapat pisau Mitsuhashi menarik kaleng tadi dengan sebuah kawat dan dia memakannya di depan Imai dan ini reaksi Imai setelah makanannya habis Imai tertawa dan dia menunjukkan kalau dia membawa permen karet dan dia memakannya sedikit demi sedikit di depan Mitsuhashi dan sekarang giliran Mitsuhashi yang iri pada Imai dikarenakan Imai punya persediaan permen karet dan Imai bilang dengan permen karet ini dia bisa bertahan hidup lebih lama kemudian Imai masuk ke dalam dan disusul Mitsuhashi yang masuk dan membuka pintu ruangannya dan ternyata Mitsuhashi hanya memboongi Imai kalau dia hanya terjebak Mitsuhashi pulang ke rumah dan dia memakan masakan ibunya dengan bahagia sedangkan Imai tenggorokannya seretan karena menelan permen karet dan tidak minum esok harinya saat pulang sekolah Mitsuhashi sempat diajak Riko untuk ke kafe namun Mitsuhashi menolaknya karena dia punya urusan yang lain kita sudah tahulah urusan apa itu di sisi lain Imai bermimpi sedang diberi air oleh seorang wanita dan tidak lama kemudian dia bangun dan tersadar kalau dia mengalami dehidrasi kemudian Imai mendengar suara dari Tanigawa lalu dia menuju cendela akan tetapi dia sadar semua itu hanyalah halusinasi di saat itu juga muncul Mitsuhashi yang terlihat lemas dia berhaktif dan dia bilang sedang kehausan Imai berkata dia juga sangat kehausan lalu Mitsuhashi menyarankan ke Imai untuk meminum air pipisnya sendiri dan Mitsuhashi pun memberikannya sebuah gelas Mitsuhashi pun ngakak ya karena Imai akan meminum air pipisnya sendiri namun Imai bilang air pipisnya tidak bisa keluar karena seharian dia tidak minum kemudian mereka pun masuk ke dalam dan disini terlihat perbedaan yang sangat kontras Imai dengan sangat kelaparan dan kehausan sedangkan Mitsuhashi dia memakan sekotak cemilan sambil membawa botol minuman Imai pun bilang pada Mitsuhashi kalau sebentar lagi dia akan mati mendengar itu Mitsuhashi ngakak ya tapi dia menahan suaranya agar tidak terdengar oleh Imai lalu Mitsuhashi menyarankan ke Imai kalau sepatu terbuat dari kulit sapi dan bisa dimakan atas saran dari Mitsuhashi Imai pun mencoba memakan sepatunya namun karena rasanya tidak enak dia tidak jadi memakannya saat Imai ke jendela dia melihat Akemi dan Kyoko Imai pun mengerahkan tenaga terakhirnya untuk berteriak meminta pertolongan namun karena Mitsuhashi juga ikut berteriak Akemi dan Kyoko tidak dengar kalau Imai sedang meminta pertolongan dan mereka pun pergi Imai pun semakin frustrasi ya lalu Mitsuhashi memanggilnya dan dia akan membagi kulit pisang karena sangat lapar Imai pun memakannya dengan sangat lahap melihat itu ya Mitsuhashi sangat ngakak loh sampai guling-guling tidak sampai di situ kali ini Mitsuhashi menawarinya dan lagi-lagi Imai sangat bahagia mendapatkan makanan lalu Mitsuhashi memfoto Imai secara diam-diam melihat Imai Mitsuhashi ngakak bahkan saking ngakaknya dia sampai membenturkan kepalanya ke tembok dan kali ini Mitsuhashi memberikannya kulit telur dan lagi-lagi Imai memakannya dengan bahagia malam harinya Mitsuhashi Mitsuhashi mengeluarkan baja yang dikasih pengail pancing untuk mengambil tali yang ada di bawah agar bisa keluar Mitsuhashi berpura-pura lemas dan dia menyuruh Imai untuk melakukannya saat Imai sudah hampir berhasil mendapatkan tali tersebut ternyata Mitsuhashi sudah turun ke bawah dan dia memotong kawat pengailnya melihat Mitsuhashi yang ternyata membodohinya Imai pun pingsan setelah mengerjai Imai Mitsuhashi menemui Tanigawa di ruangan sebelah dan dia melakukan hal yang sama pada Tanigawa keesokan harinya Mitsuhashi menyembarkan foto Imai dan Tanigawa di tempat umum mereka berdua pun malu ya dan dengan ini film Kiyokaro Orewa episode 7 berakhir di awal cerita kali ini berlatar waktu tahun ajaran baru dan kali ini Mitsuhashi sudah kelas 3 Pak Parman menanyakan pada Mitsuhashi tujuannya setelah lulus SMA Mitsuhashi pun menjawab setelah lulus dia akan kuliah di Tokyo mendengar jawaban Mitsuhashi satu kelas terkejut dan tujuan Mitsuhashi kuliah di Tokyo untuk menjadi pereman terkuat di sana akan tetapi Pak Parman memberitahu kalau anak kuliah di sana tidak suka berkelahi mendengar itu Mitsuhashi kecewa setelah kelas Pak Parman selesai Mitsuhashi Ito dan Riko turun ke lantai bawah dan melewati lorong anak kelas 1 dan ternyata para anak kelas 1 ngefan lho pada Mitsuhashi dan Ito karena Mitsuhashi dan Ito sudah terkenal sebagai yang terkuat di SMA Nayo Mitsuhashi pun jalan sambil malu-malu ya sedangkan Ito dia biasa aja Mitsuhashi yang merasa punya fan dia pun menunjukkan tariannya untuk menghibur mereka setelah mereka pergi muncul anak kelas 1 yang memberitahu ke Sagawa kalau dia akan mengumpulkan pasukan untuk mengajar Mitsuhashi namun Sagawa memperingatinya kalau dia tidak mungkin bisa mengalahkan Mitsuhashi akan tetapi dia tidak peduli dan tetap akan melakukannya saat di atap sekolah Mitsuhashi seneng banget ya karena para anak kelas 1 ngefan padanya dan karena dia sekarang sudah populer dia pun meminta saran ke Riko agar bisa menjadi orang baik Riko pun setuju dan akan membantu Mitsuhashi menjadi orang yang tidak licik lagi saat dia jalan dengan Riko Mitsuhashi dilempar oleh anak kelas 1 tadi dan dia mengajak Mitsuhashi untuk bertarung namun Riko memberitahu ke Mitsuhashi untuk menolak tantangannya dengan bersikap dewasa dan atas saran dari Riko Mitsuhashi menolaknya dan karena hal itu juga para siswa kelas 1 jadi tambah kagum dengan sifat Mitsuhashi saat Mitsuhashi sudah pergi anak kelas 1 itu ditarik oleh seseorang dan singkat cerita dia sudah terlihat babak belur Sagawa menemui anak itu dan dia mengira Mitsuhashi yang mengajarnya akan tetapi ternyata yang telah mengajar anak itu adalah anak kelas 1 juga mereka berbuat curang dengan mengeroyoknya dan mereka juga bertujuan mengajar Mitsuhashi agar bisa menjadi yang terkuat di SMA Nayo tidak lama kemudian Mitsuhashi datang karena Mitsuhashi takut ya jika cara bertarungnya yang licik dilihat oleh para fannya dia lebih memilih untuk tidak melawan dan menyuruh Sagawa untuk melawannya mereka melawan Sagawa namun tentu saja karena Sagawa lemah mereka mengalahkan Sagawa dengan mudah tidak lama kemudian Riko datang dia menolong Sagawa dan berhasil mengajar mereka semua Riko bilang ke Mitsuhashi kalau ada orang yang berbuat curang kau harus melawannya melihat Riko yang bisa mengalahkan para preman kelas 1 dengan mudah sekarang fannya Mitsuhashi malah jadi ngefans sama Riko dan mereka beranggapan kalau Rikolah orang terkuat di SMA Nayo yang sebenarnya karena fannya hilang ya Mitsuhashi pun ngambek sama Riko dan gak sengaja dia mendorong Riko tapi malah kena OP-nya Riko Riko pun refleks membanting Mitsuhashi setelah kejadian tadi Mitsuhashi menemui Ito di atap sekolah dia curhat ke Ito tentang kejadian barusan mendengar itu Ito malah ngakak ya karena sekarang anak kelas 1 lebih ngefans ke Riko daripada ke Mitsuhashi sementara itu muncul anak kelas 1 yang membawa helm dan tongkat bisbol dia memukul siswa kelas 1 yang lain dan bertanya siapa orang terkuat di SMA Nayo dia terus mencari dan bertemu Sagawa dia bertanya pada Sagawa siapa orang yang terkuat di sini Sagawa pun memberitahu kalau dia ada di atap sekolah akan tetapi anak itu malah memukul Sagawa Sagawa pun sedih karena lagi-lagi dia kena pukul oleh anak kelas 1 sementara itu saat Mitsuhashi dan Ito sedang ngobrol mereka melihat anak pakai helm tadi di sisi lain si helm yang melihat di atap tidak ada orang dia memilih untuk pergi dia kembali ke lorong kelas 1 dan bertemu orang yang dipukulnya tadi lalu ada cewek yang memarahi si helm karena berbuat kasar akan tetapi si helm malah mengkasari cewek itu dan bertanya siapa orang terkuat di SMA Nayo cewek itu menjawab kalau yang terkuat di SMA Nayo adalah Riko mendengar itu si helm langsung mencari Riko dan bahkan dia sampai ke kelasnya Riko sementara itu Riko menemui Mitsuhashi di atap sekolah dan dia meminta maaf pada Mitsuhashi karena gak sengaja telah mengambil fannya namun Mitsuhashi ini masih ngambek ya dan dia menyuruh Riko untuk pergi kembali lagi ke si helm dia masih mencari Riko lalu wali kelas Riko yaitu Busuhashi dia datang dengan membawa seragam tempur karena Riko dalam bahaya Busuhashi memutuskan untuk melawan si helm akan tetapi si helm memukul Busuhashi dan Busuhashi berakhir di UKS melihat Busuhashi yang habis dipukul Pak Parman marah dan menyuruh Mitsuhashi dan itu untuk menangkap si helm dan Busuhashi memberitahu kalau si helm sedang mengincar Riko karena Mitsuhashi masih ngambek sama Riko ya dia malah memilih untuk pergi sedangkan di sisi lain si helm sedang bertarung dengan Riko disini terlihat Riko lebih memilih untuk tidak melawan dan menghindar saja namun karena hal itu si helm malah berhasil menendang Riko Riko menjelaskan kalau bukan dirinya orang yang terkuat di SMA Nayo akan tetapi si helm tidak peduli saat si helm mau menghantam Riko itu datang dan dia menolong Riko itu menjatuhkannya hanya dengan satu pukulan namun karena musuhnya pakai helm tangannya itu jadi kesakitan ya saat itu lengah si helm memukul itu dari belakang dan dia terus memukul itu yang sudah terjatuh lalu dia kembali menghampiri Riko untungnya Akemi dan Kyoko datang menolong dan si helm pun kembali kalah melihat kyoko di hadapannya itu pun langsung bangun itu melihat si helm yang bangkit lagi dan mau memukul Kyoko melihat itu itu langsung menjotos wajahnya si helm kyoko pun senang ya karena telah ditolong dan dia mengelus-elus rambutnya itu malam harinya bapaknya Riko mendatangi rumah Mitsuhashi dan dia ingin bertemu dengan Mitsuhashi akan tetapi Mitsuhashi tidak mau keluar kamar dan bapak dan ibunya Mitsuhashi menanyakan alasan kedatangan bapaknya Riko kemari bapaknya Riko menjelaskan kalau Riko habis dipukuli oleh seseorang mendengar itu bapak dan ibunya Mitsuhashi malah histeris ya dan mereka mengira Mitsuhashi yang telah memukuli Riko dan anehnya bapaknya Riko yang terbawa suasana dia juga malah ikut histeris loh lalu bapaknya Riko menyuruh mereka untuk diam dan dia menceritakan kejadian secara lengkap bapaknya Riko bercerita kalau anaknya telah dipukul oleh seseorang dengan tongkat baseball dan pelakunya bukan Mitsuhashi disini bapaknya Riko marah ya karena Mitsuhashi tidak menolong Riko sementara itu Mitsuhashi yang berada di kamar dia ini seperti terlihat khawatir ya dengan Riko keesokan harinya terlihat Mitsuhashi tidak masuk sekolah dan saat pak Parman mengajar pak Yanto datang dan dia menyuruh pak Parman untuk ke atap dan saat di atap sudah ada beberapa murid yang habis diajar oleh si Helm di saat itu juga Riko dan Ito datang lalu pak Parman memberikan surat tantangan dari si Helm untuk Riko karena Riko tahu si Helm sedang mencarinya Riko pun akan pergi ke tempat tantangan seorang diri sesampainya disana Riko bertemu si Helm mereka pun berduel dan dalam duel kali ini Riko akan serius melawan si Helm Riko berhasil memocokkan si Helm akan tetapi si Helm dengan curang dia menggunakan pisau sudah pakai tongkat Helm dan sekarang dia malah pakai pisau buat ngelawan wanita Riko pun sempat kewalahan untungnya Mitsuhashi datang menolong dan dengan kecerdikannya Mitsuhashi memukul Helmnya dengan tongkat besi saat si Helm sudah terjatuh Mitsuhashi memasukkan boncabe ke dalam Helmnya dan menutupinya dengan lakban di momen ini saya sangat puas banget ya melihat si Helm kesakitan karena si Helm ini ngeselin banget loh lalu Mitsuhashi mengajak Riko untuk pergi bersama setelah Mitsuhashi pergi Ito dan Pak Parman datang dan karena si Helm sudah memukul guru maka Pak Parman memutuskan untuk mengeluarkan si Helm dari SMA Nayo keesokan harinya Mitsuhashi melihat Imai dan Tanigawa yang babak belur Imai memberitahu kalau ada murid baru yang pakai Helm masuk ke sekolahnya dan ternyata si Helm juga membuat rusuh loh di sekolahnya Imai akan tetapi karena memukul guru dia juga dikeluarkan dari sekolahnya Imai sementara itu ternyata si Helm pindah ke SMA Geisa yang terkenal dengan primannya dia menantang Satoshi namun tentu saja Satoshi mengalahkannya dengan sangat mudah siang harinya di atap sekolah Geisa Sagara mengajak teman-temannya untuk menyerang SMA Nayo akan tetapi temannya bilang Satoshi melarangnya karena jika SMA Geisa berurusan dengan SMA Nayo maka polisi akan turun tangan namun Sagara tidak peduli dan dia tetap akan menyerang SMA Nayo dan dengan ini film Kyukaro Orewa episode 8 berakhir di awal film kita ditunjukkan dengan Sagara yang mendatangi Satoshi sambil marah-marah Sagara kesal dengan Satoshi karena tidak mau menyerang SMA Nayo dan Sagara berencana untuk segera menghabisi Mitsuo dan Ito karena Sagara terus marah-marah Satoshi pun emosi mendengar ocean Sagara kemudian Sagara menunjukkan teman mereka yang babak belur dia berkata telah dikeroyok oleh anak-anak SMA Nayo yang dipimpin oleh Ito melihat temannya diajar Satoshi marah dan dia akan mendatangi Ito setelah Satoshi pergi Sagara mengancam orang itu untuk tidak memberitahukan kejadian yang sebenarnya dan ternyata Sagara hanya membohongi Satoshi kalau Ito telah mengejar temannya dimana tujuan Sagara sebenarnya dia ingin membuat Satoshi agar mau melawan SMA Nayo di tempat lain Ito Mitsuo Asi dan Riko sedang dalam perjalanan pulang Ito pamit untuk pergi duluan karena dia ada kencan dengan Kyoko di cafe saat dalam perjalanan Ito dicegat oleh Satoshi dan anak buahnya Ito menanyakan ada urusan apa Satoshi membawa banyak orang akan tetapi Satoshi malah menjawabnya dengan menyuruh para anak buahnya untuk mengeroyok Ito melihat Ito yang kewalahan Satoshi menyuruh anak buahnya untuk berhenti lalu Satoshi mengajak Ito untuk melakukan permainan Satoshi mengeluarkan kenakelnya dan menjelaskan dalam permainan ini mereka akan bertarung dengan menutup mata lalu Satoshi memberikan Ito sebuah kenakel dan Ito pun memasang kenakel ke tangannya yang menandakan dia menerima tantangan tersebut Ito menutup matanya namun karena hal itu dia memukul tanpa tahu sasaran dan dia malah memukul tembok itu mencoba tenang dan merasakan keberadaan Satoshi akan tetapi saat dia sudah hampir memukul Satoshi Satoshi dapat menghindarinya dengan mudah dan ternyata Satoshi tidak menutup matanya Ito tetap menutup matanya dan memukul secara gak jelas melihat itu Satoshi teringat masa lalunya dimana dulu dia dikalahkan oleh pemimpin Akihisa yang sebelumnya dalam permainan ini dan setelah saat itu Satoshi meyakini dalam pertempuran yang terpenting adalah kemenangan entah cara apapun yang digunakan kemudian Satoshi memukul Ito dan dia menyuruh Ito untuk menyerah akan tetapi Ito malah bangkit dan berhasil mendaratkan pukulan ke Satoshi Ito memegangi Satoshi sambil memukulinya namun Satoshi menghentikan pukulannya dan menyuruh Ito untuk membuka mata karena melihat kegigian Ito akhirnya Satoshi tersadar dan Satoshi akan berduel secara adil dan duel antara dua pria jati dimulai Mereka memang imbang akan tetapi dalam duel kali ini Satoshi mengaku kalah dan di saat itu juga Sagara datang Sagara menyuruh anak buahnya untuk memukul Ito karena Ito telah mengeroyok anak Akeisa namun mereka dihentikan oleh Satoshi karena dia yakin kalau bukan Ito pelakunya melihat itu Sagara memprovokasi anak buahnya dengan bilang kalau Satoshi lebih percaya Ito daripada temannya sendiri Satoshi yang sudah geram dengan sikap Sagara dia memutuskan menyerahkan posisi ketua padanya dan dia memberikan perintah terakhir sebagai ketua untuk melepaskan Ito akan tetapi Sagara tidak peduli dan karena sekarang dia adalah ketua Keisa Sagara malah menyuruh anak buahnya untuk mengeroyok Satoshi dan Ito dan Sagara juga memukul Satoshi dengan kayu sehingga membuatnya pingsan saat mereka sudah sadar Satoshi mengucapkan selamat tinggal pada Ito adegan berpindah ke kelas di sana Sagawa memberikan bekalnya ke Mitsuhashi melihat itu Riko bilang ke Sagawa untuk tidak memberikan bekal ke orang lain namun Sagawa ikhlas karena Mitsuhashi adalah temannya dan Sagawa bilang dia yang memasak bekalnya sendiri mendengar ternyata Sagawa yang memasaknya Mitsuhashi malah menolak bekal itu ya tidak lama kemudian mereka melihat itu yang sudah babak belur mereka pun pergi ke atap sekolah dan menanyakan siapa yang telah memukulinya Ito memberitahu kalau anak Akeisa yang telah mengejarnya dan sekarang yang menjadi ketua Akeisa adalah Sagara saat Ito mau pergi membalas dendam ke Akeisa Mitsuhashi malah menyemangkatinya dan menunjukkan kalau anak-anak SMA Akeisa sudah sampai di SMA Nayo mereka sudah sampai di depan SMA Nayo dan mereka berteriak memanggil nama Mitsuhashi dan Ito Ito mengajak Mitsuhashi untuk menemui mereka namun Mitsuhashi malah memakai seragam tempur dan bilang kalau dirinya bukan Mitsuhashi melihat kerusuhan ini para guru pun datang Bu Susi menyuruh untuk memanggil polisi namun Pak Yanto menghentikannya karena jika SMA Nayo berurusan dengan polisi maka jumlah siswa yang akan mendaftar ke SMA Nayo jadi berkurang dan besa-besa SMA Nayo dibubarkan karena Pak Parman merasa itu adalah sumber masalahnya dia malah menyuruh Ito untuk mengurusi masalahnya sendiri Ito menemui anak Akeisa disusul dengan Riko di sebelahnya Riko mengancam karena Akeisa akan memanggil polisi lalu Sagara muncul dan dia sudah memprediksi jika SMA Nayo berurusan dengan polisi maka SMA Nayo akan mendapat citra buruk Sagara memberitahu kedatangannya kemari untuk memberikan tagian sebesar 3 juta yen dia menyuruh semua anak SMA Nayo untuk keyuran membayarnya dan jika tidak membayar maka anak Akeisa akan selalu menghajar semua murid SMA Nayo setiap pulang sekolah kemudian di saat itu juga ada anak Akeisa yang menghampiri Riko untungnya Mitsuhasi datang dia memukul anak itu dan mengajak Ito dan Riko untuk kabur setelah berhasil menyelamatkan Riko mereka bertujuan untuk bersembunyi akan tetapi ternyata semua anak Akeisa mencari mereka dan mereka ada di mana-mana dan bahkan saat Mitsuhasi dan Ito mau bersembunyi di rumahnya Mitsuhasi ternyata anak Akeisa sudah ada di sana saat Mitsuhasi mau mengejar anak itu ternyata anak itu sudah menodong pakai pisau tidak lama kemudian muncul bapaknya Mitsuhasi melihat banyak anak sekolah di rumahnya dia mengira mereka semua adalah temannya Mitsuhasi dan bapaknya Mitsuhasi malah menawarinya untuk masuk ke dalam dan makan onigiri namun ibunya Mitsuhasi keluar dan dia bilang kalau tidak punya onigiri dan adanya cuma nasi karena hal itu bapak dan ibunya Mitsuhasi malah bertengkar melihat pertengkaran rumah tangga anak Akeisa malah ketakutan ya dan mereka pergi sambil mengajak Mitsuhasi dan Ito mereka membawa Mitsuhasi dan Ito ke sebuah gedung kosong sambil menodongkan sebuah pisau dari belakang namun Mitsuhasi berhasil merebut pisaunya dan melemparkan ke arah anak Akeisa karena hal itu para anak Akeisa pun sempat takut lho namun karena mereka menang jumlah mereka memberanikan diri mengeroyok Mitsuhasi dan Ito untungnya Mitsuhasi dan Ito berhasil kabur dengan memanfaatkan kebang api untuk menutupi penglihatan anak Akeisa Mitsuhasi dan Ito kembali ke sekolahnya dan mereka disambut dengan meriah karena telah berhasil lolos dari kejaran anak Akeisa tidak lama kemudian Kyoko, Akemi dan teman-temannya datang mereka meminta pertanggung jawaban pada Mitsuhasi dan Ito karena teman mereka sudah dipukuli dan uangnya dipalah oleh seseorang dan mereka bilang orang yang memalaknya adalah suruhan dari Mitsuhasi dan Ito Mitsuhasi dan Ito bingung ya karena mereka tidak tahu apa-apa soal hal ini kemudian saat perjalanan pulang para warga memandangi Mitsuhasi dan Ito dengan pandangan yang sinis dan mereka menjauhi Mitsuhasi dan Ito namun ada satu warga yang mendatangi Mitsuhasi dan Ito dia marah karena mereka berdua telah memeras uang dari para warga mereka berdua akhirnya sadar kalau sedang dijebak oleh Sagara tidak lama kemudian muncul polisi dan mereka menangkap Mitsuhasi dan Ito malam harinya saat Riko dan bapaknya sedang di jalan mereka dipalak oleh seseorang yang menyamar sebagai Mitsuhasi dan Ito namun tentu saja Riko mengejarnya dan membawa mereka ke kantor polisi yang ternyata Mitsuhasi dan Ito juga ada di sana dan karena pelaku pemalakan sebenarnya sudah ditangkap maka Mitsuhasi dan Ito dibebaskan keesokan harinya mereka sedang membahas tentang kelicikan Sagara terhadap sekolah mereka dan di sini Mitsuhasi mengetahui tujuan Sagara sebenarnya adalah agar bisa membuat dirinya dan Ito masuk ke dalam sebakannya yaitu Sagara ingin memancing mereka agar bisa masuk ke dalam SMA Akeisa karena jika di dalam SMA Akeisa polisi pun tidak akan bisa menolong Mitsuhasi dan Ito saat di depan kelas Mitsuhasi bertemu Sagawa yang sudah mengumpulkan uang dari teman-temannya untuk diberikan ke Akeisa melihat itu Ito dan Mitsuhasi membentaknya dan menyuruh Sagawa untuk tidak perlu melakukan hal itu dan biar kami berdua saja yang mengurusnya namun Sagawa malah marah dan berkata kalau murid-murid SMA Nayo yang lain tidak sekuat Mitsuhasi dan Ito selain itu teman-teman yang lain juga tidak ingin melihat Mitsuhasi dan Ito terluka karena masalah ini mendengar perkataan Sagawa Mitsuhasi dan Ito mereka rela masuk ke jebakan Sagara dan akan menghadapinya secara langsung di SMA Akeisa Mitsuhasi dan Ito mendatangi Imai untuk meminta bantuan Mitsuhasi merayu Imai dengan memuji kalau Imai ini orangnya tampan Imai ini konyol ya cuma dipuji gitu saja dia sudah senang Mitsuhasi juga memberitahu kalau anak Akeisa menganggap Imai ini sebagai orang yang bodoh dan tidak populer di kalangan wanita mendengar itu Imai marah dan dia memutuskan untuk membantu Mitsuhasi melawan SMA Akeisa adegan berpindah ke Sagawa yang diajar oleh anak Akeisa tujuan Sagawa ke SMA Akeisa untuk memberikan uang tagian akan tetapi Sagawa bilang ke Sagara kalau uangnya sudah diambil anak Akeisa saat di gerbang tadi mendengar itu Sagara tidak peduli karena dia tidak menerima uangnya secara langsung dan Sagara pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar Sagawa beberapa saat kemudian Mitsuhasi dan teman-temannya mendatangi SMA Akeisa akan tetapi mereka melihat Sagawa yang sudah babak belur di depan gerbang SMA Akeisa melihat temannya diajar mereka pun marah dan langsung masuk ke dalam SMA Akeisa Mitsuhasi membuat rencana jika dia akan menyerang Sagara dari belakang sedangkan yang lainnya akan menyerang dari depan Tanigawa sempat tidak setuju ya karena Mitsuhasi tidak mau ikut bentrok di depan dan menyuruh Imei untuk tidak membantunya namun dengan cerdik Mitsuhasi menghasut Imei dengan menyemangatinya agar dia senang mereka masuk ke dalam dan bertemu dengan para anak Akeisa yang sudah menunggu maka dengan ini pertempuran pun dimulai karena musuhnya sangat banyak mereka kewalahan ya dan itu berpikir untuk mendekati Sagara rasanya mustahil saat mereka terdesak Riko bersama para murid SMA Nayo yang lain datang menolong dan alur pertarungan kembali imbang saat pertempuran sedang berlangsung tiba-tiba anak Akeisa datang dengan membawa Mitsuhasi yang sudah berdarah mereka membawanya di hadapan Sagara dan saat Sagara menanyakan siapa yang telah mengalahkan Mitsuhasi Mitsuhasi bangkit dan memberikan pukulan mematikan ke Sagara dia berhasil mengalahkan Sagara hanya dengan satu pukulan Mitsuhasi menggunakan trik cerdik agar bisa sampai di hadapannya Sagara dan darah di kepalanya ternyata hanyalah noda kecap karena pemimpin Akeisa sudah dikalahkan mental para anak Akeisa jadi don ya dan Mitsuhasi meminta uang iuran anak SMA Nayo untuk dikembalikan dan dengan ini SMA Nayo berhasil mengalahkan SMA Akeisa mereka pun pulang dengan bahagia karena berhasil mengalahkan Sagara Mitsuhasi mendeklarasikan kalau sekarang dia menjadi orang terkuat di kota Ciba sudah satu minggu setelah kejadian melawan Akeisa Mitsuhasi dan Ito senang ya karena semenjak kejadian itu mereka tidak pernah mendapatkan masalah lagi akan tetapi Riko dan Tanigawa datang sambil panik Tanigawa memberitahu kalau Imai diserang oleh Yakuza dan sekarang keadaannya sedang kritis dan Kiyokara Orewa episode 9 berakhir melanjutkan episode yang kemarin dimana Tanigawa memberitahu ke Mitsuhasi dan Ito kalau Imai telah dikeroyok oleh Yakuza Tanigawa menceritakan kronologi pengeroyokan tersebut mereka dibawa oleh para Yakuza ke gedung kosong Imai pun bertarung dengan mereka dan berhasil mengalahkan mereka semua akan tetapi muncul pemimpin Yakuza dan dalam pertarungan melawannya Imai dihajar habis-habisan pemimpin Yakuza itu membebaskan Tanigawa dan dia menyuruhnya untuk memberitahukan ke Mitsuhasi dan Ito Tanigawa meminta bantuan pada Mitsuhasi dan Ito untuk menghajar pemimpin Yakuza tersebut bahkan Tanigawa juga memberi mereka uang agar mau menolong Ito menolak uang tersebut dan akan menolongnya dengan ikhlas akan tetapi Mitsuhasi malah menerima uangnya dengan senang hati Mitsuhasi, Ito, dan Riko mereka bertujuan untuk menjenguk Imai di rumah sakit dan Mitsuhasi akan membeli melon dengan uang dari Tanigawa tadi sesampainya di rumah sakit perawat memberitahu kalau Imai belum bisa dijenguk karena kondisinya sangat parah kemudian Mitsuhasi dan teman-temannya melihat Imai dari jendela atap rumah sakit dan terlihat kondisi Imai yang masih kritis malam harinya saat perjalanan pulang itu disegat oleh rombongan Yakuza dan mereka bertarung di sebuah gedung kosong setelah itu berhasil mengalahkan mereka muncul pemimpin Yakuza tadi bersama dengan Sagara dan nama pemimpin Yakuza tersebut adalah Tsukigawa Sagara memberitahu setelah kekalahan dari Mitsuhasi Sagara sudah tidak jadi ketua Akesha lagi dan sekarang dia bergabung dengan Yakuza sedangkan Tsukigawa dia marah pada Mitsuhasi dan Ito karena di awal episode dulu mereka telah membuang narkoba mereka dan karena dulu Mitsuhasi dan Ito bilang kalau nama mereka adalah Ishibashi dan Yoshimura para Yakuza jadi sulit untuk menemukan Mitsuhasi dan Ito akan tetapi Sagara memberitahu kalau Ishibashi dan Yoshimura sebenarnya adalah Mitsuhasi dan Ito karena rugi jutaan yen Tsukigawa marah dan dia menghajar Ito Tsukigawa mengalahkan Ito hanya menggunakan tangan kiri saja namun Ito berdiri lagi dan dia berhasil meninju wajahnya sampai berdarah akan tetapi karena hal itu Tsukigawa semakin marah dan dia menghajar Ito habis-habisan Sagara mendengar sirene polisi dan dia mengajak Tsukigawa untuk segera pergi setelah kejadian tadi Mitsuhasi menjenguk Ito di rumah sakit Ito memberitahu kalau Sagara sekarang sudah bergabung dengan Yakuza dan pemimpin Yakuza tersebut bernama Tsukigawa itu memperingatkan ke Mitsuhasi kalau Tsukigawa sangatlah kuat keesokan harinya Mitsuhasi diantar para guru ketika pulang sekolah karena mereka takut jika Mitsuhasi dikeroyok oleh para Yakuza Mitsuhasi merasa enggak nyaman ya diikuti oleh para guru dan Mitsuhasi bilang jika ada Yakuza datang pasti para guru akan ketakutan malam harinya Mitsuhasi mengawasi markas Yakuza dengan teropong saat mereka sudah pulang Mitsuhasi menyusup ke markas Yakuza tersebut dengan membawa sebuah katana sesampainya di dalam markas Mitsuhasi mensabotase senjata Yakuza dengan mengelemnya menggunakan lem super dan saat dia membuka sebuah laci ternyata terdapat senjata api di dalamnya Mitsuhasi mengelem laci itu agar tidak bisa dibuka akan tetapi para anggota Yakuza kembali dan memergoki Mitsuhasi Mitsuhasi pun mengeluarkan katananya untuk melawan mereka para Yakuza sempat mengira mereka sudah mati namun ternyata katananya Mitsuhasi hanyalah sebuah mainan meskipun begitu Mitsuhasi tetap bisa mengajar mereka semua dengan mudah tidak lama kemudian Tsukigawa juga kembali ke markas dan Tsukigawa menyuruh Mitsuhasi untuk pulang dan dia akan mengampuninya akan tetapi Mitsuhasi menolaknya karena tujuannya ke markas Yakuza adalah untuk membalaskan teman-temannya yang terluka ketika Mitsuhasi mau menyerang Tsukigawa dan para anggotanya sudah menodongkan pistol ke Mitsuhasi karena hal itu Mitsuhasi jadi ketakutan ya dan Tsukigawa menyuruh Mitsuhasi untuk jangan macam-macam dengan Yakuza keesokan harinya itu berangkat sekolah dengan kondisi tulang yang masih patah tidak lama kemudian Mitsuhasi juga datang akan tetapi dengan tampilan yang berbeda Tsukigawa dan itu heran kenapa Mitsuhasi berpenampilan culun Mitsuhasi pun menjelaskan kalau mulai dari sekarang dia akan berhenti menjadi preman dan akan belajar serius mendengar itu Tsukigawa sedih karena semangat preman Mitsuhasi sudah menghilang itu mengajak Mitsuhasi ke atap untuk berbicara secara empat mata disana Mitsuhasi bilang kalau dia tidak akan berurusan lagi dengan Yakuza mendengar itu itu kecewa ya pada Mitsuhasi karena Mitsuhasi sudah melupakan teman-teman mereka yang sudah dipukuli oleh Yakuza dan mulai sekarang itu memutuskan untuk tidak menjadi temannya Mitsuhasi lagi setelah itu saat di kelas Mitsuhasi terlihat rajin dengan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Parman ya walaupun semua jawaban yang ngawur sih setelah pulang sekolah itu menjungu Imai di rumah sakit Imai sekarang sudah sadar dan dia bilang setelah dirinya sembuh dia mengajak Ito dan Mitsuhasi untuk membalas Yakuza yang menyerangnya tidak lama kemudian Sagara datang tujuan Sagara menemui Imai untuk memberitahu kalau sekarang jiwa preman Mitsuhasi sudah hilang dan Sagara bilang kalau Mitsuhasi sudah tidak berani melawan Yakuza dan karena Mitsuhasi yang sudah mengalahkannya bukan preman lagi maka sekarang Sagara sudah menjadi ketua SMA Akeisa lagi setelah mengatakan itu Sagara pergi malam harinya Mitsuhasi mendatangi rumahnya Riko dan dia meminta izin bapaknya Riko untuk melamar anaknya walaupun Mitsuhasi sudah bukan preman lagi bapaknya Riko ini tetap tidak relaya dan dia malah menampar Mitsuhasi kemudian saat di rumah bapak dan ibunya Mitsuhasi kaget melihat anaknya yang mengecet hitam rambutnya dan mulai belajar serius disini Mitsuhasi sedang mengerjakan matematika ya namun jawabannya kok ngawur semua coba deh teman-teman lihat sendiri jawabannya di hari berikutnya para Yakuza diserang satu persatu oleh orang misterius dan orang itu juga mengambil pistol milik Yakuza mengetahui hal itu Tsukigawa pusingnya dan dia menyuruh anak buahnya untuk segera menemukan orang misterius tersebut tidak lama kemudian Tsukigawa mendapat telpon dari ketua Yakuza dari kota sebelah dia marah karena Tsukigawa telah mengedarkan narkoba di daerahnya mendengar percakapan itu anak buahnya Tsukigawa takut ya jika mereka diserang oleh Yakuza kota sebelah dan dia mengira orang misterius itu adalah anggota dari Yakuza kota sebelah kemudian saat anak buahnya Tsukigawa dalam perjalanan pulang mereka juga diserang oleh orang misterius keesokan harinya kita ditunjukkan dengan Ito yang sudah sembuh dan ketika hari sudah malam Ito mendatangi markas Yakuza untuk membalas dendam di saat itu juga Mitsuhasi datang dan dia membuka rambut palsunya melihat itu Ito senang ya karena jiwa preman Mitsuhasi ternyata tidak hilang sedangkan di dalam markas Tsukigawa sedang kesal karena anak buahnya telah diajar oleh orang misterius dan pistol mereka juga diambil ketika dia sedang pusing Mitsuhasi dan Ito datang dengan baju yang keren Mitsuhasi memberitahu kalau dialah yang telah mengejar anak buahnya dan mengambil pistol mereka Mitsuhasi selama ini hanya berpura-pura sebagai murid culun karena bertujuan agar para Yakuza tidak curiga Mitsuhasi bilang ke Tsukigawa dia akan menggunakan tangan kiri saja untuk melawannya namun tentu saja itu semua hanyalah bohongan Mitsuhasi berhasil menjatuhkan Tsukigawa Tsukigawa yang marah dia terpancing emosi dan dia menyerang secara ngawur dan karena hal itu Mitsuhasi dapat mengalahkannya dengan sangat mudah Tsukigawa mencoba menembak dengan pistol akan tetapi Mitsuhasi langsung menyeramnya dengan bensin dan sekarang dia takut untuk menembak karena jika dia menembak badannya juga akan ikut terbakar Tsukigawa yang tidak ada pilihan lain dia pun membuang pistolnya Mitsuhasi pun bilang jika dia akan menyerahkan pistol yang sudah dikumpulkan ke kantor polisi sebagai bukti agar para Yakuza ditangkap sebelum pulang Mitsuhasi mengancam Tsukigawa untuk jangan macam-macam dengan SMA Nayo Tsukigawa lemes ya karena sudah dikalahkan oleh anak SMA tidak lama kemudian Sagara datang dan dia berterima kasih kepada Tsukigawa karena telah membantunya menjadi ketua Akeisa lagi dan dia membakar Tsukigawa karena Sagara tidak membutuhkannya lagi keesokan harinya saat Mitsuhasi dan Ito mau berangkat sekolah mereka dihampiri oleh Akemi Akemi memberitahu ke Ito kalau Kyoko telah diculik oleh Sagar dan Ito mendapat surat untuk datang menyelamatkan Kyoko seorang diri sedangkan Mitsuhasi dia segera ke sekolah dan melihat Sagawa yang sudah babak belur Sagawa memberitahu kalau anak Akeisa sudah menculik Riko Sagawa sempat mau menolong akan tetapi dia malah diajar di tempat lain Ito sedang diajar oleh anak Akeisa mereka menjadikan Kyoko sebagai Sandra agar Ito tidak berani melawan Sagara menyerahkan urusan mengejar Ito ke anak buahnya dan dia akan ke ruangan sebelah untuk menemui Riko Sagara menemui Riko dengan membawa Mitsuhasi yang sudah babak belur Mitsuhasi tidak melawan Sagara karena Sagara menggunakan Riko sebagai Sandra Sagara pun memborgol Mitsuhasi dan memukulinya Sagara menuju ke arah Riko dengan membawa besi panas saat Sagara mau menempelkan besi panas itu ke wajahnya Riko Mitsuhasi ternyata bisa lepas dari borgol tersebut dia memaksa tangannya sampai berdarah agar bisa melepaskan diri dari borgol Mitsuhasi dengan gentleman dia segera melindungi Riko melihat kesempatan itu Sagara memukuli Mitsuhasi dengan sebuah besi Riko sedih melihat Mitsuhasi diajar namun Mitsuhasi bilang kalau itu pasti akan datang menolong dan benar saja Sagara mendapat tendangan dari itu Sagara heran bagaimana itu bisa mengalahkan para anak buahnya dan itu memberitahu kalau saat dikroyok tadi Satoshi datang menolong alasan Satoshi menolong itu karena dia marah pada anak Agaisa yang menjadikan wanita sebagai Sandra dan Satoshi pun memberikan pelajaran pada anak Agaisa kembali ke Sagara dia melihat kesempatan akan menang karena tulang tangannya itu sedang patah akan tetapi itu menggunakan kepalanya untuk mengalahkan Sagara dan akhirnya Sagara berhasil dikalahkan mereka bertiga keluar dari gedung dan bertemu Kyoko yang berhasil selamat melihat itu kesakitan Kyoko pun mengusir penyakitnya dengan imut tidak lama kemudian Imai dan Tanigawa datang mereka berniat mau membantu akan tetapi pertempuran sudah selesai dan Mitsuhashi menyuruh Imai untuk kembali ke rumah sakit saja sedangkan di sisi lain Satoshi menemui Sagara dia memaafkan Sagara dan dia mengajak Sagara untuk meninggalkan SMA Agaisa dan bekerja di luar kota Chiba keesokan harinya saat di atap sekolah Mitsuhashi dan Ito bosan ya karena setelah kepergian Satoshi dan Sagara mereka tidak pernah mendapat musuh lagi untuk diajak berkelahi dan sekolah-sekolah lain juga tidak berani menantang mereka tidak lama kemudian Riko datang dan dia memberitahu kalau SMA Nayo telah diserang oleh SMA Agaisa mereka keluar dan bertemu ketua Agaisa yang baru dia bernama Katori melihat ada musuh baru di hadapannya Mitsuhashi dan Ito akhirnya senang ya karena mereka tidak jadi bosan lagi dan dengan ini film Kiyokaro Rewa episode 10 berakhir di awal film kita ditunjukkan dengan dua orang sahabat mereka adalah siswa SMA Agaisa dan salah satu anak itu bernama Satoru dan mereka merupakan murid baru di SMA Agaisa Satoru bilang ke temannya kalau menyesal telah masuk ke SMA Agaisa dikarenakan para siswa di sana adalah preman semua saat sedang mengobrol tiba-tiba mereka ditabrak oleh Imai dari belakang Satoru sempat mau menegur Imai namun dia dihentikan oleh temannya Satoru bingung ya karena dia masih belum tahu dunia perpremanan lalu temannya menjelaskan kalau Imai adalah ketua dari SMA Beniko dan Imai adalah salah satu orang yang mengalahkan Sagare kemudian Satoru bertanya siapa orang yang mirip di sebelahnya Tanigawa yang mendengar itu dia marah namun dia dihentikan oleh Imai karena Imai gak suka melawan orang yang lemah dan Imai malah bilang kalau muka Tanigawa mirip monyet ada benarnya juga sih di saat itu juga tiba-tiba Mitsuhashi menendang Imai dari belakang karena cuma gara-gara Imai telah mentraktir Riko sebuah jus nah Mitsuhashi ini suka sama Riko ya dan dia gak rela kalau Imai membelikannya jus mereka pun bertengkar dengan gaya yang konyol tidak lama kemudian Ito dan Riko datang untuk menghentikan mereka namun Mitsuhashi tidak mau mendengarkannya dan dia malah berakhir dengan disilat oleh Riko dan kali ini giliran Akemi dan Kyoko yang datang Kyoko mendatangi Ito dan mereka pun melakukan perbucinan duniawi setelah kejadian tadi Satoru dan temannya sudah sampai di SMA Akeisa temannya bilang ke Satoru kalau ada SMA dari kota sebelah yang bernama SMA Hokune akan menumpang di SMA Akeisa dikarenakan katanya sekolah mereka kebakaran dan tidak lama kemudian SMA Hokune tiba terjadilah pertemuan gangster di halaman sekolah ketua Hokune memperkenalkan diri dia bernama Otake dan wakilnya adalah Yanagi tujuan Otake ke Akeisa sebenarnya untuk menjadi penguasa di sana dan sekaligus untuk memperluas wilayah mereka dan karena Satoshi dan Saga sudah keluar dari Akeisa SMA Akeisa yang sekarang menjadi lemah Yanagi memberitahu ke Otake kalau Satoshi dan Sagara telah dikalahkan oleh orang yang bernama Mitsuhashi dan Ito dari SMA Nayo dan Otake memutuskan akan mengalahkan Mitsuhashi dan Ito agar bisa menjadi yang terkuat di kota Chiba Sin berpindah ke SMA Nayo saat Mitsuhashi mau masuk kelas dia ditetangi Sagawa dan Sagawa memberitahu ada SMA berbahaya yang baru pindah ke SMA Akeisa dan dia menyuruh Mitsuhashi untuk berhati-hati akan tetapi Mitsuhashi tidak peduli dan dia malah mempraktekan jurus barunya ke Sagawa kembali ke SMA Akeisa Otake dan anak buahnya sudah membuat rusuh di sana dengan mengajar para preman Akeisa dan sekarang SMA Hukune sudah menguasai SMA Akeisa mereka juga menyuruh para anak Akeisa agar membeli gantungan kunci seharga 5.000 yen dan jika tidak mau membeli mereka akan diajar kemudian saat di lorong kelas temannya Satoru memperingati Satoru untuk membeli gantungan kunci jika tidak ingin dibuli oleh anak Hukune akan tetapi Satoru tidak mau dan saat dalam perjalanan pulang Satoru dan temannya dicegat oleh anak Hukune anak Hukune membebaskan temannya Satoru karena membeli gantungan kunci akan tetapi mereka melihat Satoru yang tidak membelinya dan para anak Hukune pun menghajar Satoru sementara itu di tempat lain Otake menyuruh anak buahnya untuk mengejar dua preman Akeisa karena tidak membeli gantungan kunci dan secara kebetulan Mitsuhashi dan Ito melihat mereka Otake yang kebetulan sedang mencari Mitsuhashi dan Ito dia menyuruh anak buahnya untuk mengetes kemampuannya Mitsuhashi dan Ito salah satu anak Hukune melemparkan anak Akeisa ke arah Mitsuhashi dan Mitsuhashi dengan mudah melempar balik anak itu ke arah mereka mereka pun bertarung dan Mitsuhashi mengalahkan para anak Hukune dengan mudah melihat itu itu mencoba menghentikan Mitsuhashi namun ada anak Hukune yang membawa rantai dan dia langsung melemparkan rantai tersebut untungnya Mitsuhashi dan Ito berhasil menghindar melihat lawannya pakai senjata Mitsuhashi dan Ito mencoba kabur akan tetapi mereka dihentikan oleh Otake Mitsuhashi heran dengan badan Otake yang tinggi banget dan dia malah menertawainya dengan bilang kalau Otake mirip gorila besar mendengar itu Otake marah dan mau mengajarnya untungnya Mitsuhashi dan Ito berhasil kabur dengan memakai sepeda di pinggir jalan keesokan harinya Satoru melaporkan ke guru kalau anak Hukune telah memaksa anak Hukune untuk membeli gantungan kunci seharga 5.000 yen dan bila tidak membeli akan diajar akan tetapi guru tersebut ternyata juga tidak berani terhadap anak Hukune Satoru kecewa dan dia keluar dan di luar dia sudah ditunggu oleh para anak Hukune mereka marah pada Satoru karena telah melapor mereka membawa Satoru dan membulinya habis-habisan malam harinya ketika di rumah Satoru terlihat babak belur dan tidak lama kemudian sepupunya datang dan sepupunya itu bernama Ryo-chan melihat Satoru yang babak belur Ryo-chan menanyakan siapa pelakunya dan dia berniat akan membalas dendam Satoru yang tidak ingin Ryo-chan kenapa-kenapa dia malah bilang kalau Mitsuhashi pelakunya Satoru bilang kalau Mitsuhashi adalah preman terkuat di Chiba dan Satoru berharap Ryo-chan menjadi takut sehingga niat balas dendamnya menghilang akan tetapi keesokan harinya Ryo-chan mendatangi SMA Nayo untuk mencari Mitsuhashi dia sempat mau menghampiri Mitsuhashi namun ada Imei yang datang disini Imei bertujuan untuk menjadi pengawalnya Riko dari SMA Hokunei mereka bertiga pulang bersama dan Ryo-chan mengikuti Mitsuhashi secara diam-diam saat di tengah jalan mereka bertiga berpisah melihat kesempatan itu Ryo-chan menghampiri Mitsuhashi yang sendiri melihat ada cewek cantik mencarinya Mitsuhashi seneng banget lho dan dia mulai tebar pesona Ryo-chan mengeluarkan pedang bambunya dan berkata kalau Mitsuhashi telah membuli sepupunya Mitsuhashi bingung ya karena dia tidak merasa akan tetapi Ryo-chan malah langsung mengayunkan pedangnya ke Mitsuhashi Mitsuhashi berhasil menghindar dan dia langsung kabur Ryo-chan mengejarnya dan dia bertemu Mitsuhashi yang bersembunyi di belakang Riko Ryo-chan bilang ke Riko kalau tujuannya untuk mengejar Mitsuhashi karena Mitsuhashi telah membuli orang yang lebih lemah namun Riko tidak percaya karena Mitsuhashi bukan orang seperti itu Riko membela Mitsuhashi dan dia bertarung dengan Ryo-chan Mitsuhashi menyuruh Ryo-chan untuk mengayunkan pedangnya dengan hati-hati akan tetapi Mitsuhashi malah tertusuk pedang oleh Ryo-chan dan dia malah nangis Riko melemparkan bola brisim Richa ke Ryo-chan agar penglihatannya terganggu melihat kesempatan itu Riko mengajak Mitsuhashi untuk kabur mereka kabur ke taman dan disana Mitsuhashi meminta tolong ke Riko untuk tidak memberitahu ke siapapun kalau dia telah dikalahkan oleh wanita di sisi lain Ryo-chan masih mencari Mitsuhashi dan dia bertemu Imai Ryo-chan menyuruh Imai untuk menemaninya melihat cewek cantik mengajaknya Imai pun salting Ryo-chan bertanya Ryo-chan bertanya pada Imai dimana Mitsuhashi dan disini Imai malah menyuruh Ryo-chan untuk mengejar Mitsuhashi Ryo-chan heran ya karena dia mengira Imai ini temannya Mitsuhashi di saat itu juga Tanigo melihat Mitsuhashi yang duduk di taman bersama Riko mereka menghampirinya Mitsuhashi yang gak mau bertarung lagi dengan Ryo-chan dia memanfaatkan Imai dengan bilang kalau Imai ini adalah kakaknya Ryo-chan percaya dan dia beranggapan kalau Imai telah menjebaknya agar mendatangi Mitsuhashi Ryo-chan yang marah dia memukul kepala Imai dengan pedangnya setelah itu Ryo-chan kabur Mitsuhashi menertai Imai karena Imai telah dikalahkan oleh wanita padahal dia sendiri juga habis kalah lho oleh wanita di tempat lain para anak Hokune sedang membuli Satoru dan secara tidak sengaja Akemi dan Kyoko melihat itu mereka menolong Satoru dengan mengejar para anak Hokune tidak lama kemudian Ito datang Kyoko yang melihat itu sifatnya langsung berubah jadi kalem Ito bertanya apa yang dilakukan Kyoko disini karena dia tidak ingin Ito tahu kalau dirinya telah mengejar para anak Hokune Kyoko membohongi Ito dengan bilang kalau para anak Hokune sedang bertanya arah stasiun Kyoko mengajak anak Hokune untuk ikut dengannya ke stasiun namun karena tidak ada yang ikut Kyoko jadi nangis Ito menyuruh Kyoko untuk pergi duluan Ito marah karena Kyoko sudah dibuat nangis dan dia langsung mengejar semua anak Hokune Ito menemui Satoru dan Satoru berterima kasih ke Ito lalu pergi beberapa saat kemudian Otake dan Yanagi datang anak buahnya memberitahu kalau Ito yang telah mengejar mereka mendengar itu Yanagi langsung memukul mereka karena telah mempermalukan SMA Hokune di hari berikutnya Satoru kembali dibully oleh anak Hokune namun kali ini dia ditolong oleh Yanagi dan Otake Otake menyuruh anak buahnya untuk tidak mengganggu Satoru lagi mereka berdua mengantarkan Satoru pulang dan di perjalanan mereka bertemu Ryuchan Ryuchan sempat mau mengejar mereka namun dihentikan oleh Satoru Satoru bilang kalau Yanagi dan Otake telah menyelamatkannya Ryuchan pun berterima kasih pada mereka berdua sementara itu ternyata Mitsuhashi dan Ito sedang memperhatikan Ryuchan dari kejauhan dan akhirnya Mitsuhashi tahu ternyata Satoru lah yang telah memfitnahnya tentang pembulian yang tidak pernah dirinya lakukan setelah itu secara tidak sengaja Ito bertemu dengan Satoru saat di jalan Ito memarahi Satoru karena telah memfitnah Mitsuhashi dan Ito memberitahu gara-gara fitnahnya Mitsuhashi jadi bertarung dengan Ryuchan tidak lama kemudian Otake datang dan dia mendengarkan percakapan mereka Otake memanas-manasi Ito dengan bilang kalau Ito menjadi yang terkuat hanya dengan cara membuli orang lemah Otake menyuruh Satoru untuk menjauh dan di saat itu juga Otake langsung memukul Ito Ito mencoba membalas akan tetapi power pukulannya Ito masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Otake dan di sini Ito terlihat hampir kalah melihat Ito yang hampir mati Satoru membohongi Otake kalau polisi akan datang Otake yang percaya dia langsung kabur Ito mencoba melihat ke jalan namun ternyata tidak ada polisi keesokan harinya Sagawa mendatangi Mitsuhashi yang sedang makan beberapa saat kemudian Riko juga datang membawakan bekal untuk Mitsuhashi sementara itu dari pintu muncul Ito dengan kondisi yang sudah babak belur Ito memberitahu kalau dia sudah dikalahkan oleh Otake mendengar Ito dikalahkan satu kelas terkejut akan tetapi Mitsuhashi malah mengejek Ito dengan bilang kalau Ito adalah pecundang karena berhasil dikalahkan namun disini Ito malah menerima kalau dibilang pecundang melihat respon itu Mitsuhashi kesal karena biasanya Ito tidak terima jika dibilang pecundang Mitsuhashi yang kesal dia pergi ke atap dia tidak terima kalau Ito telah dikalahkan dan dia mengajak Sagawa untuk mendatang Hyokunei agar bisa membalaskan kekalahannya itu di sisi lain Yanagi dan anak buahnya sedang mengejar anak Akeisa karena dia tidak membeli gantungan kunci anak Akeisa itu lari ke sebuah gedung Yanagi mengikutinya akan tetapi ternyata Yanagi sudah dijebak oleh anak Akeisa mereka mengumpung Yanagi dan para anak Akeisa merasa diri mereka akan menang akan tetapi Yanagi tetap tenang dan dia mengeluarkan pisau dari bajunya Yanagi menyerang anak Akeisa dengan pisau dan karena hal itu para anak Akeisa jadi ketakutan Yanagi mengalahkan mereka dengan mudah Yanagi pun meninggalkan anak Akeisa yang ketakutan sementara itu ternyata Mitsuhashi Sagawa dan emak-emak yang kebetulan lewat melihat kejadian itu dari jendela mereka ketakutan melihat kekejaman Yanagi Mitsuhashi dan Sagawa lari dan tidak jadi membalaskan kekalahan itu kembali ke anak Akeisa mereka bilang jika ada Satoshi dan Sagara pasti mereka bisa mengalahkan anak Akeune berpindah ke SMA Akeisa semenjak Satoru akrab dengan Otake anak Akeune yang lain jadi tidak pernah membulinya walaupun dia tidak membeli gantungan kunci di saat itu juga Otake datang dan dia mengajak Satoru untuk makan siang bersama sesampainya di tempat makan sudah ada Yanagi yang menunggu Yanagi mencoba menghasut Satoru dengan bercerita kalau dia sudah divitnah oleh anak Akeisa karena menusuk orang dan sekarang dia sedang diburu oleh polisi mendengar itu Satoru merasa kasihan pada Yanagi dan dia yang merasa berhutang budi pada Yanagi dia memutuskan untuk menggantikan Yanagi dan Satoru pun segera pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri di sisi lain Ryo-chan mendapat telpon dan di telpon itu ibu Satoru bilang kalau Satoru telah menyerahkan diri ke kantor polisi sementara itu saat Imai dan Tanigawa sedang ngobrol tiba-tiba Imai diserang oleh Ryo-chan Ryo-chan menanyai Imai apa yang sudah dilakukan pada Satoru dan dia memukul Imai dengan pedangnya Imai menerima serangan itu sambil berkata dengan ekspresi jujur kalau dia tidak tahu apa-apa mendengar itu Ryo-chan percaya dan dia meminta maha pada Imai lalu pergi saat dalam perjalanan Ryo-chan secara tidak sengaja dia mendengar Yanagi yang bilang ke teman-temannya kalau dia sudah memanfaatkan Satoru agar dirinya tidak ditangkap oleh polisi Ryo-chan yang marah dia menyerang Yanagi namun dia kalah dan Yanagi memukulnya secara kebetulan Imai dan Tanigawa melihat itu melihat wanita dipukuli Imai mencoba menolong Ryo-chan dan dia menghadapi para anak buah Yanagi anak buah Yanagi mencoba membawa Ryo-chan namun Imai mengetikannya dan dia malah berakhir dipukuli Tanigawa yang panik dia pergi untuk mencari bantuan sedangkan di sisi lain Mitsuhashi yang sedang bersama Riko dia melihat Satoru yang habis keluar dari kantor polisi Mitsuhashi mengejar Satoru dan dia memberi pelajaran pada Satoru dengan sebuah sapu karena Satoru telah memfitnah dirinya di saat itu juga Tanigawa datang dan memberi tahu kalau Imai telah diajar oleh para anak kunai kembali ke Imai dia melindungi Ryo-chan agar tidak kena pukulan dari anak kunai Yanagi mencoba menusuk Imai dengan sebuah pisau untungnya Mitsuhashi datang dan dia mengajar semua anak buahnya Yanagi hanya menggunakan sapu tidak lama kemudian Tanigawa dan yang lainnya datang Satoru menghampiri Ryo-chan dan Satoru memberitahu kalau polisi tidak menangkapnya karena polisi sudah tahu kalau pelaku penusukan yang sebenarnya adalah Yanagi mendengar itu Yanagi langsung melemparkan pisau ke arah Satoru namun Riko menolongnya dan Riko malah yang terkena pisau melihat Riko terluka Mitsuhashi marah dia mencoba menyerang Yanagi dan Yanagi melemparnya dengan pisau sehingga pipinya terluka di saat itu juga polisi datang mau menangkap Yanagi Yanagi pun kabur bersama anak buahnya Mitsuhashi yang benar-benar emosi dia bersumpah akan mengalahkan Yanagi dan tiba-tiba dari belakangnya muncul para anak Ageisa yang dipimpin oleh Satoshi dan Sagara mereka berdua memutuskan kembali ke Ageisa dan akan menghajar para anak Okunai kita kembali ke hari sebelumnya dimana saat Satoshi dan Sagara sedang bekerja mereka dihampiri oleh anak Ageisa mereka meminta pertolongan pada Satoshi dan Sagara agar mau membantu mengalahkan SMA Okunai namun Satoshi dan Sagara menolaknya karena mereka sudah berjanji pada bosnya untuk tidak berkelahi lagi akan tetapi anak Ageisa bilang mereka sudah meminta izin pada bosnya dan bosnya mengizinkan Satoshi dan Sagara mendengar itu Satoshi dan Sagara sebenarnya seneng ya karena mereka bisa mengamuk lagi kembali ke hari sekarang Otake dan anak buahnya mendapat surat tantangan dari anak Ageisa SMA Ageisa mengajak SMA Okunai untuk tawuran besok jam 10 siang di gedung kosong malam harinya itu mendatangi rumah Mitsuhashi dan dia mengajaknya untuk ikut tawuran membantu anak Ageisa namun Mitsuhashi bilang kalau dia tidak mau ikut karena dia tidak mau ikut campur dengan urusan anak Ageisa Mitsuhashi juga bilang kalau lawan mereka adalah Otake yang terkenal kuat selain itu Mitsuhashi juga takut jika ditusuk dengan pisau oleh Yanagi keesokan harinya SMA Ageisa dan SMA Okunai sudah berada di gedung kosong untuk melakukan tawuran dan di saat itu juga itu juga datang untuk membantu Ageisa Yanagi menyuruh anak buahnya untuk menunjukkan Satoru yang sudah diajar habis-habisan melihat anak Ageisa dibully mereka marah dan tawuran pun dimulai di tengah-tengah tawuran Riko bersama murid-murid SMA Nayo yang lain juga ikut datang untuk membantu SMA Ageisa dan akhirnya Satoshi duel satu lawan satu melawan Otake sedangkan Sagara dia juga sedang bayuan dengan Yanagi kembali ke Satoshi disini terlihat Satoshi lebih kuat dari Otake Otake sempat berhasil menendang Satoshi hingga terpental melihat kesempatan itu dia memilih untuk meninggalkan Satoshi dan menyuruh para anak buahnya untuk melawan Satoshi Otake berhasil kabur dari Satoshi akan tetapi dia bertemu dengan Ito dan Ito akan membalaskan kekalahannya yang sebelumnya memang soal kekuatan Otake lebih unggul akan tetapi soal tekat untuk tidak mau kalah Ito jauh di atasnya dan terbukti Ito berhasil mengalahkan Otake kembali ke Sagara dia berhasil mengejar Yanagi namun Yanagi mengeluarkan pisaunya sehingga membuat Sagara kewalahan kali ini giliran Sagara yang terpojok dan tiba-tiba Mitsuhashi Mitsuhashi akan membalaskan teman-teman mereka yang sudah diajar oleh SMA Hukunai di saat itu juga Ito datang sambil membawa Otake yang sudah dia kalahkan Satoshi menanyakan Mitsuhashi apakah dia punya rencana Mitsuhashi pun menjawab dengan menunjukkan sebuah raket pimpong sementara itu Yanagi langsung melemparkan pisau ke arah Mitsuhashi akan tetapi Mitsuhashi menangkisnya menggunakan raket pimpong melihat Mitsuhashi menangkis pisaunya dengan mudah Yanagi pun melemparkan pisau secara bertubi-tubi dan lagi-lagi Mitsuhashi bisa menangkis semua pisau tersebut Yanagi melempar pisau lagi namun kali ini Mitsuhashi memukul balik pisau itu ke arah Yanagi dan Mitsuhashi langsung memberikan pukulan penghabisan mereka semua bahagia karena telah berhasil mengalahkan SMA Hukunai namun tiba-tiba Mitsuhashi mendengar sirene polisi dan dia langsung kabur yang ternyata bunyi sirene polisi itu dari Pak Parman dan para guru yang lain keesokan harinya Mitsuhashi dan teman-temannya menjungu Imei di rumah sakit mereka melihat Imei yang disuapin oleh Ryo-chan melihat itu Mitsuhashi kesal dan gak terima karena Imei disuapin oleh wanita dan di tempat lain Satoshi dan Sagara sedang berpamitan pada anak Akisa karena mereka berdua akan kembali bekerja kembali ke Mitsuhashi dan teman-temannya itu dihampiri oleh Kyoko dan mereka melakukan perbucinan duniawi melihat orang bucin di hadapannya Mitsuhashi kesal dan dengan ini film pun berakhir oke sekian pembahasan film kali ini dan dari film kali ini karakter yang aku suka adalah Riko karena dia keren banget loh pasti kutawuran terima kasih sudah menonton sampai selesai dan bagi teman-teman yang mau filmnya di story-in kalian bisa tulis judul film di kolom komentar baiklah saya pamit dulu dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya